Naga Iblis bertanduk merah mengeluarkan raungan ringan, seolah menyetujui permintaan Long Chen. Pada saat ini, bola api di tengahnya tiba-tiba terbelah. Long Chen, mati. Di dalam bola api yang terbelah itu, seekor burung phoenix yang menutupi langit muncul. Ini bukanlah bayangan burung phoenix, melainkan burung raksasa yang tampak seperti Iblis sungguhan. Ia menyerang Long Chen. Burung phoenix ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi bagi Long Chen. Paru burung yang tajam bagaikan senjata paling tajam di dunia, menusuk ke arah Long Chen. Terutama tekanan yang dimiliki oleh seekor binatang raksasa, tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari kemauan bela diri. Untuk sesaat, Long Chen merasa seperti perahu kecil di lautan badai. Dewa phoenix sejati. Tidak diketahui dari mana tawa liar sumo itu berasal. Di dunia Long Chen, semuanya menghilang, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi keadaan yang sunyi. Di depannya, hanya ada seekor burung ungu raksasa yang menutupi langit. Long Chen merasa seolah-olah dia sedang menghadapi dewa. Perasaan ini bahkan membuatnya berlutut di tanah, membiarkan burung phoenix ungu raksasanya membantainya. Itulah kekuatan jurus ini. Bagi mereka yang telah benar-benar membangkitkan fisik phoenix api ungu, mereka dapat menggunakan jurus ini. Mati. Mati. Pedang tajam itu tampaknya menekan tubuh Long Chen. Hal yang paling menakutkan adalah tekanan yang ada di mana-mana yang membuat orang tidak dapat melawan. Namun, Long Chen bukanlah orang yang sederhana. Tubuhnya tidak bisa bergerak, sama sekali tidak bisa menahan tekanan seperti ini. Serangan sumo membangkitkan kebanggaan di hati Long Chen. Gambaran naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya melintas di tubuhnya, mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Di tangan Long Chen, Crimson Blood Desolation tampaknya telah berubah menjadi naga ilahi, menatap burung ungu raksasa di langit dengan jijik. Formasi pedang pembantai dewa. Mengaum. Long Chen meraum. Matanya merah padam. Sebelum burung ungu raksasa itu tiba, Crimson Blood Desolation milik Long Chen menusuk ke tanah. Seketika, formasi merah darah itu mengelilinginya dan sumo. Lautan pedang. Crimson Blood Desolation di tangannya tiba-tiba melambai. Pedang kimerah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari formasi merah darah dan mengembun menuju Crimson Blood Desolation. Dalam waktu singkat, Crimson Blood Desolation telah sepenuhnya berubah menjadi pedang merah sepanjang 100 meter. Long Chen meraum dan melambaikan pedang besar di tangannya, mengeluarkan suara yang mengerikan. Kemudian, pedang itu menebas ke arah burung ungu raksasa itu. Kedua serangan itu bertabrakan. Burung ungu raksasa itu mengeluarkan teriakan memilukan. Sayapnya masih mengepak, dan luka dalam muncul di tubuhnya. Ada pun pedang besar yang dibentuk oleh lautan pedang Long Chen, hancur dalam proses tabrakan. Jika bukan karena perbedaan energi ilahi, serangan pedang Long Chen tadi sudah cukup untuk membelah sumo menjadi dua bagian. Sekarang, kamu sudah kehabisan akal. Tidak diketahui dari mana tawa sumo berasal, tetapi Purple Fire Phoenix terus terbang ke langit. Setelah diblokir untuk waktu yang singkat, ia benar-benar mengabaikan luka-lukanya. Matanya merah, dan tubuhnya dipenuhi dengan api ungu. Ia terbakar dengan ganas, dan terus menyerang ke arah Long Chen. Tekanan besar itu terus turun. Di mata Long Chen, Purple Fire Phoenix tidak lagi menakutkan. Setelah Sword Ocean selesai, mata Long Chen menjadi sedingin es. Sambil mencibir, pedang panjang di tangannya menusuk ke dalam formasi pedang pembantai dewa sekali lagi. Dan kali ini, pedang itu menusuk ke tengah formasi pedang pembantai dewa. Gelombang Binatang Pada saat ini, suara gemuruh besar keluar dari formasi pedang pembantai dewa. Sebagian besar orang mengerutkan kening, dan beberapa bahkan menutup telinga mereka, seolah-olah ada miliaran binatang buas yang meraung lagi dan lagi. Bayangan rune tipe binatang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari formasi pedang pembantai dewa dan berkumpul di kaki Long Chen. Sepuluh ribu binatang berkumpul bersama, membentuk kemauan yang kuat yang sepenuhnya menenggelamkan kemauan Phoenix api ungu. Bangkit Long Chen mengeluarkan Scarlet Blood Heaven Wastelen dan mengarahkannya ke Purple Fire Phoenix. Rune berbentuk binatang itu semuanya dihisap ke dalam Scarlet Blood Heaven Wastelen oleh Long Chen. Dengan lambayan pedangnya, Long Chen merasa seolah-olah lengannya akan meledak, karena Scarlet Blood Heaven Wastelen telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan. Ini sama sekali bukan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan lebih dari seribu binatang hantu di hutan domain hantu. Suara mendesing Sebuah pedang tertusuk Detik berikutnya, seekor naga suci yang terbentuk sepenuhnya dari kipedang berwarna darah membubung ke langit. Ini sepenuhnya adalah kekuatan naga iblis bertanduk merah. Lebih dari seribu binatang buas berkumpul bersama, dan di bawah kepemimpinan Scarlet Blood Heaven Wastelen, mereka benar-benar berubah menjadi naga iblis bertanduk merah. Itu benar-benar mengejutkan. Ketika naga iblis bertanduk merah muncul, itu sudah dinyatakan gagal. Dalam legenda, Phoenix sejati adalah eksistensi tingkat binatang suci, pada tingkat yang sama dengan Golden Crow. Namun, yang ada di depan mereka jelas hanya keturunan berdarah campuran. Naga iblis bertanduk darah, yang terbentuk dari jutaan helai energi pedang, mengeluarkan raungan yang mengguncang segalanya. Semua orang benar-benar terkejut, terutama Cutiangé, yang matanya bersinar dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia selalu menjadi orang yang pendiam, dan karena itu, jelas bahwa dia sangat bersemangat. Naga iblis bertanduk merah membuka mulutnya yang berdarah dan menyambut Phoenix api ungu. Ketika Phoenix api ungu melihat binatang buas yang begitu besar sehingga bahkan jiwanya pun dapat merasakannya, ia benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan dan buru-buru mundur. Kemudian, semua orang melihat pemandangan seperti itu. Naga iblis bertanduk merah langsung membuka mulutnya dan menelan Phoenix api ungu yang menutupi langit ke dalam perutnya. Kemudian, ia menghilang dengan suara ledakan keras. Setelah Scarlet Hound Devil Dragon menghilang, Purple Fire Phoenix juga menghilang sepenuhnya, disertai dengan hilangnya Sumo. Di bawah serangan Longchen, dapat dikatakan bahwa Sumo telah sepenuhnya berubah menjadi bubuk. Gemuruh. Semuanya menghilang. Longchen mempertahankan formasi pedang pembunuh dewa dan hampir jatuh ke tanah. Gerakan terakhir itu, hampir menghabiskan semua esensi dewa di tubuhnya. Gelombang binatang buas adalah gerakan terkuat dari formasi pedang pembunuh dewa, dan pada akhirnya, ia mampu menarik keluar kekuatan naga iblis bertanduk merah dari tanah terlantar surga darah merah. Ini mungkin dalam perhitungan Longchen. Jika bukan karena kekuatan naga iblis bertanduk merah, Longchen tidak akan mampu membunuh Sumo hari ini. Semuanya menghilang, meninggalkan seorang pemuda dengan wajah pucat. Ia terhuyung beberapa langkah sebelum berhasil menenangkan diri. Ia mengangkat kepalanya dan menatap kerumunan dengan tekad yang kuat. Tidak ada jejak ketakutan di matanya, juga tidak ada jejak kepuasan diri. Seolah-olah membunuh Sumo adalah sesuatu yang tidak penting baginya. Sepuluh napas, ini belum berakhir. Dari saat ia menggunakan gelombang binatang buas hingga membunuh Sumo, hanya butuh waktu lima napas. Sekitar tujuh atau delapan napas, Longchen menggunakan keterampilan jimat naga void. Gelombang cahaya beriak di tubuhnya. Ini adalah semacam kekuatan yang menentang alam yang memulihkan Longchen ke keadaan di mana esensi dewanya hampir jenuh. Dalam sekejap, Longchen yang putus asa tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Dia telah pulih sepenuhnya, dan matanya jauh lebih tajam. Jika sebelumnya, semua orang memperlakukan pemuda ini sebagai monyet yang bisa dipermainkan, sekarang Longchen membuat mereka merasa kagum. Lagipula, kecuali keluarga Su dan orang-orang Istana Kaisar Dong, tidak ada orang lain yang memiliki konflik langsung dengan Longchen. Tingkat pertama alam bela diri ilahi telah membunuh seseorang di tingkat kelima alam bela diri ilahi, hampir melampaui 10 level. Ini terlalu mengerikan. Iya, potensi macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Kecuali Cu Tiange dan Su Xiaodi, wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Orang ini, Longchen, telah menumbangkan pemahaman mereka tentang seni bela diri seumur hidup. Tentu saja, bagi Longchen, hanya keberuntungan saja ia dapat membunuh Sumo hari ini. Terlebih lagi, Sumo baru saja mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi beberapa hari yang lalu, dan esensi dewanya belum meningkat ke tingkat yang memadai. Secara kebetulan, ia menggunakan dewa sejati Phoenix, yang ditekan oleh naga ilahi, sehingga ia dibunuh oleh Longchen. Dalam keadaan normal, itu sudah cukup baik bagi Longchen untuk mengalahkan seseorang di tingkat keempat alam seni bela diri ilahi, alam seni bela diri ekstrim yang sempurna. Namun ini juga cukup menantang alam. Selanjutnya, yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa Longchen jelas telah menghabiskan semua esensi dewanya dalam pertempuran, tetapi mengapa esensi dewanya meningkat begitu cepat dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa ia hampir pulih ke level aslinya dalam sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak melihat dengan jelas, tetapi dia pulih dalam sekejap. Kemungkinan besar dia memiliki harta karun yang berharga, harta karun yang sangat berharga yang dapat memulihkan esensi dewa. Benar sekali. Lihatlah Tuan Muda Istana Kaisar dong. Semua orang berbisik-bisik, dan pada saat itu, Chu Tiange, dengan wajah penuh kegembiraan, melangkah maju dua langkah. Dia telah memastikan apa yang ingin dia pastikan. Longchen akhirnya menggunakan Scarlet Blood Heaven Desolation dan bahkan menggunakan Bloodhound Demon Dragon. Tanpa diragukan lagi, ini adalah bukti identitas Scarlet Blood Heaven Desolation. Naga juga merupakan sesuatu yang dikejar Chu Tiange. Dan Longchen memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan Chu Tiange. Secara khusus, pemulihan esensi roh terakhir itu memungkinkannya untuk memahami bahwa Longchen kemungkinan memiliki harta berharga lainnya padanya. Longchen juga menatap Chu Tiange, dan pada saat yang sama, dia juga mundur hingga punggungnya menempel di bagian belakang batu Neterward yang besar. Sumo sudah mati, jadi sudah waktunya bagi Chu Tiange untuk bergerak. Longchen tidak begitu naif untuk berpikir bahwa dia adalah lawan yang sepadan. Mari kita bahas sesuatu, kata Chu Tiange acuh-ta'acuh setelah menenangkan dirinya. Berbicara. Berikan padaku semua yang kau miliki, kata Chu Tiange dengan sungguh-sungguh. Teknik pertempuran tanpa nama, Blood Red Blood Desolation, dan benda yang baru saja kau gunakan untuk memulihkan esensi dewa. Berikan padaku semua cincin penyimpananmu. Selama kau melakukan apa yang kukatakan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku dapat merekomendasikanmu ke Istana Kaisar Dong, dan bahkan membiarkanmu menjadi murid guruku, Kaisar Primitif, dan menjadi adik laki-lakiku. Kaka senior, Su Xiaodi agak tidak senang karena Long Chen akan menjadi adik laki-lakinya. Chu Tiange mendorongnya pelan-pelan, lalu menatap Long Chen. Kau masih muda, katanya tulus. Kau masih lemah, katanya. Jika kau membawa benda-benda ini, kau hanya akan terbunuh. Biarkan aku memberimu nasihat. Ada satu hal lagi yang perlu kau pahami, jika kau tidak mendengarkanku, aku bisa membunuhmu dan mengambil barang-barangmu. Kau punya dua pilihan. Mana yang akan kau pilih? 1032 Setelah Long Chen membunuh Sumo, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Chu Tiange akan memberi Long Chen jalan keluar. Jelas bahwa bagi Chu Tiange, kehidupan Sumo bahkan tidak sepenting Long Chen. Paling tidak, Chu Tiange masih memandang Long Chen dengan sangat penting. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih bersedia memberi Long Chen jalan keluar. Ini juga bagus. Di mata semua orang, Long Chen memang seorang jenius yang cukup baik. Jika dia meninggal sebelum waktunya, akan sangat disayangkan. Mereka masih cukup optimis tentang pemuda ini. Memiliki kekayaan sebesar itu belum tentu merupakan hal yang baik. Apa pilihanmu? Chu Tiange dengan sabar melanjutkan perkataannya ketika dia melihat kepala Long Chen menunduk dalam diam. Yang lainnya tidak memiliki banyak kesabaran lagi, dan semuanya khawatir pada Long Chen. Kakak, mengapa kau bersikap begitu sopan padanya? Dia jelas tidak mau menyerahkan harta karun itu. Jika dia idiot, maka dia sudah mati. Su Xiao dicemberut dan menatap Long Chen dengan sedikit jijik. Dibandingkan dengan Chu Tiange, Long Chen lemah dan kalah. Dia benar-benar tidak ingin orang seperti itu menjadi adik laki-lakinya. Chu Tiange tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Long Chen dengan penuh harap. Saya memilih. Saat semua orang menunggu, Long Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Punggung dan lengan kirinya menempel pada batu netherworld. Batu itu sangat besar, dan tampak menembus awan. Batu netherworld yang awalnya tenang kini memancarkan aura yang meresahkan. Semua orang mengira itu hanya ilusi. Saat ini, mereka semua fokus pada pilihan Long Chen. Pada saat itu, sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyum. Senyum itu juga membuat yang lain merasa tidak nyaman. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Itu terutama berlaku untuk Chu Tiange. Dia semakin tidak menyukai perasaan ini. Chu Tiange memiliki aura ilmiah dalam dirinya, seolah-olah dia adalah seorang sarjana yang berbudiluhur. Dia benar-benar berbeda dari musuh-musuh yang pernah dihadapi Long Chen di masa lalu. Namun, meskipun dia tampak berbudiluhur, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang menentukan dan tegas. Dia adalah seorang pemimpin alami, dan ketika orang lain datang dengan strategi, itu akan memicu tabu di lubuk hatinya. Sebelum Long Chen bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah kejadian besar yang tak terduga terjadi. Aku memilih membiarkan kalian bajingan mati. Lalu, Long Chen memberikan jawabannya. Yesuan masih di tangan mereka. Long Chen tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya untuk saat ini, tetapi dia akan kembali. Matanya merah. Gemuruh. Suara yang memekakkan telinga terdengar. Semua orang tercengang. Mereka seharusnya melihat retakan besar dari atas batu Neterward, memanjang ke bawah. Retakan itu semakin membesar saat potongan-potongan batu Neterward jatuh dari langit. Jarak lebih dari seribu meter menyebabkan potongan-potongan itu terisi dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan para ahli yang hadir tidak berani menggunakan tubuh mereka untuk menerima potongan-potongan batu Neterward ini. Saat retakan pada batu Neterward muncul, retakan itu meluas ke bagian bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh batu Neterward terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap dan runtuh dengan suara keras. Cahaya keemasan yang membakar menyala di dalam retakan batu Neterward. Cahaya dan suhu yang terang dan kejam itu menyebabkan banyak orang buru-buru menutup mata mereka dalam sekejap. Apa isi batu Neterward? Bagaimana ini mungkin? Batu Neterward sangat keras sehingga bahkan kota tidak dapat memecahkannya. Bagaimana bisa batu itu dihancurkan dengan mudah? Itu Longchen. Pasti Longchen yang membuat batu Neterward pecah. Mata semua orang tertuju pada batu Neterward. Mereka bisa merasakan jiwa kuno bangkit dari batu Neterward. Itu adalah tekanan puncak. Semua orang merasakan hal yang sama seperti saat mereka menghadapi Scarlet Blood Desolation milik Longchen. Scarlet Blood Desolation adalah tanduk naga iblis bertanduk merah. Tanduk ini berisi jejak jiwa naga. Jiwa sang naga telah mati. Hanya kesadaran lemah yang masih ada. Dan di batu Neterward, Longchen merasakan aura yang sama. Dia sangat terkejut. Sejak saat dia menyentuh batu Neterward, Longchen sangat terkejut. Ini juga alasan mengapa dia berani menghadapi Sumo secara langsung. Itu karena benda di batu Neterward mungkin bisa membuatnya tak terkalahkan. Cahaya kemasan meledak dari batu Neterward. Tidak mengherankan, cahaya itu menutupi area seluas jutaan mil, yang hampir sama besarnya dengan kota prefektur Gasly Domain Forest. Semua orang di kota prefektur berlarian keluar dan melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Seluruh kota dipenuhi dengan cahaya kemasan yang mengerikan, dan di dalam cahaya kemasan ini, sebenarnya ada jejak petir. Benar sekali. Ratusan juta petir mengikuti dari dekat cahaya kemasan itu, meledak dari batu Neterward dan menyapu ke seluruh kota. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan mengerikan. Kekuatan Scarlet Blood Sky Desolation melambangkan pertumpahan darah dan pembantaian, sedangkan petir emas melambangkan kecepatan dan kekuatan penghancur yang dahsyat. Ini adalah seekor naga. Longchen tidak pernah menyangka bahwa benda di dalam batu Neterward itu adalah seekor naga. Pada saat ini, jiwa naga itu perlahan-lahan terbangun di dalam batu Neterward. Di dalam tubuh Longchen, listrik neraka pemburu jiwa yang dibentuk oleh seratus emas kecil tampaknya telah menemukan induknya. Ia bersorak. Seluruh tubuh Longchen gelisah. Ada pemandangan seperti itu di benak Longchen. Ini adalah langit berbintang yang sangat luas. Langit berbintang itu tak berujung, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di atasnya. Yang berkelap-kelip seperti bola api besar adalah bintang-bintang. Yang bisa dilihat oleh mata telanjang adalah planet-planet yang sangat menakutkan ini, seperti matahari. Dan di setiap bintang, ada juga bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak maju-mundur. Itu adalah meteorit, atau bintang jatuh. Batu Neterward adalah salah satunya. Batu Neterward itu membawa ribuan batu kecil yang bergerak maju-mundur di langit berbintang. Pada suatu hari, mereka secara tidak sengaja menabrak bola petir emas, yang kemudian jatuh ke benua pengorbanan naga, membentuk batu Neterward saat ini. Mata Longchen dapat dengan jelas melihat petir emas itu. Di dalam petir itu, bayangan naga emas samar-samar terlihat. Tampaknya telah tersesat di langit berbintang yang tak berujung dan akhirnya dibawa ke benua pengorbanan naga. Jiwa naga penjara guntur emas telah lama mati. Namun, jejak obsesinya tersembunyi dalam kilatan petir neraka pemburu jiwa. Ia dibawa ke benua pengorbanan naga oleh batu Neterward dan akhirnya membentuk benda ini di belakangku. Naga suci ini adalah Golden Thunder Dungeon Dragon. Nama ini tiba-tiba muncul di benak Longchen. Di zaman kuno, kecakapan bertarung Golden Thunder Dungeon Dragon ini jelas tidak lebih lemah dari Bloodhound Demonic Dragon. Naga guntur emas memiliki atribut petir. Pada saat yang sama, kecepatannya sangat cepat. Ia dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Ini juga alasan mengapa tubuh Longchen dapat ditempa. Saat aura Golden Thunder Dungeon Dragon muncul, semua orang terkejut. Di bawah selubung petir emas itu, pemuda itu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Hal ini membuat rambut semua orang berdiri tegak. Adapun Cu Tiange, matanya berangsur-angsur menyala. Tatapannya bahkan sedikit lamban saat dia menatap lekat-lekat retakan di batu Neterward. Pada saat ini, tempat itu sudah dipenuhi dengan kilat emas. Orang-orang biasa benar-benar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Namun, Cu Tiange bisa melihatnya. Dia dapat melihat bahwa setiap sisik pada tubuh naga guntur emas, tanduknya, kumisnya, cakarnya, dan ekornya semuanya terbuat dari petir emas yang padat. Seluruh tubuhnya memancarkan keagungan penguasa purba. Itu terbuat dari miliaran baut petir emas. Itu luar biasa, indah, dan tampak seperti sebuah karya seni. Ini bukanlah naga dewa yang sebenarnya. Itu juga merupakan jiwa dari naga kuno. Obsesi yang tersisa ditinggalkan di Soul Chasing Hell Lightning, mengubah Soul Chasing Hell Lightning menjadi tubuh naga dan membentuk Golden Thunder Dungeon Dragon saat ini. Golden Thunder Nether Dragon, yang seluruhnya terbuat dari guntur dan kilat, perlahan-lahan terbangun dari tidurnya. Tubuhnya yang ramping mengangkat kepalanya, kumis petirnya yang panjang menari-nari ditiup angin. Setiap sambaran petir emas terus berubah. Berdengung. Terdengar suara gemuruh pelan. Semua orang di kota prefektur merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Pada dasarnya, semua anak sudah menangis ketakutan. Long Chen saat ini berdiri di depan Golden Thunder Dungeon Dragon. Dia tidak berbalik, tetapi Golden Thunder Dungeon Dragon telah mengangkat kepalanya dan melingkar di belakang Long Chen. Mata emasnya perlahan terbuka. Matanya terbuat dari petir emas yang lebih gelap. Itu sangat padat, dan setiap helai petir mengandung kekuatan tak terbatas. Long Chen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia perlahan mengulurkan tangan kirinya ke belakang. Tangan kanannya saat ini ditempati oleh naga neraka bertanduk merah, dan tangan kirinya sekarang setengah terisi dengan seratus baut petir neraka pemburu jiwa sebelumnya. Saat ini, lengan Long Chen juga dikelilingi oleh petir emas yang sama. Mereti. Merasa. Petir emas di tubuh Long Chen beresonansi dengan Golden Thunder Dungeon Dragon. Saat ini, petir tersebut menarik Golden Thunder Dungeon Dragon ke arah Long Chen. Karena tekanan dari Golden Thunder Dungeon Dragon, aura primordial Blood Spirit Dragon milik Long Chen dilepaskan, menekan Golden Thunder Dungeon Dragon hingga batas tertentu. Ini adalah. Naga suci purba. Mata Cutiangai berbinar saat menatap naga suci milik Long Chen. Menjadi seorang ahli bela diri naga juga merupakan impiannya. Melihat tanduk naga neraka bertanduk merah hari ini sudah cukup mengejutkannya. Sekarang, meskipun dia tidak tahu nama naga petir emas ini, itu lebih cocok untuknya. Long Chen. Minggirlah. Cutiangai masih belum tahu seberapa dalam hubungan antara Golden Thunder Dungeon Dragon dan Long Chen. Yang dia inginkan hanyalah Golden Thunder Dungeon Dragon. Kamu sedang bermimpi. Tangan kiri Long Chen telah mencapai Golden Thunder Dungeon Dragon. Tubuh Long Chen memiliki aura yang sangat menarik bagi Golden Thunder Dungeon Dragon. Golden Thunder Dungeon Dragon menyentuh lengan Long Chen dengan tangannya sendiri. Petir emas di tangan Long Chen menyatu dengan petir di Golden Thunder Dungeon Dragon. Kembali. Ini adalah wujud asli Little Gold, dan itulah yang menarik perhatian Long Chen. Dengan Golden Thunder Dungeon Dragon ini, Long Chen bisa dibilang telah memperoleh lebih dari 500 Little Gold. Ini sangat bermanfaat untuk menempat tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, kecepatannya akan menjadi lebih dahsyat. Yang terpenting, jika ia memiliki cukup kristal ilahi, Long Chen bahkan bisa menggunakan Golden Thunder Dungeon Dragon untuk melancarkan serangan yang kuat. 1033. Saya akan memperbarui satu bab terlebih dahulu, lalu memperbarui dua bab lagi di malam hari. Saya akan menyewa selama dua bulan saja. Banyak tuan tanah yang tidak setuju. Aku berangkat duluan. Atas panggilan Long Chen, naga petir emas memandang Cu Tiange dengan jijik. Ia mengangkat kepala naga emasnya tinggi-tinggi dan menukik ke bawah, menggali ke dalam lengan kiri Long Chen. Petir emas itu terbagi menjadi puluhan juta bagian dan berkumpul di titik-titik akupuntur di lengan kiri Long Chen. Petir itu bahkan menyebar ke titik-titik akupuntur tubuhnya dan tinggal di sana. Sebuah gambar naga petir emas muncul di telapak tangan Long Chen. Long Chen dapat merasakan bahwa naga itu tengah merasakan lapar tak terkira. Bahkan kekuatan naga guntur neraka emas sudah hampir mencapai batasnya. Mungkin akan hilang selamanya setelah beberapa saat. Untungnya, aku berhasil tepat waktu. Naga guntur neraka emas tampak perkasa sebelumnya, tetapi sebenarnya tidak memiliki banyak kekuatan karena kekurangan energi untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Semua petir emas itu melesat ke arah lengan Long Chen. Seluruh lengan Long Chen dipenuhi dengan petir emas. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Bagaimana Long Chen berhasil mendapatkan dukungan dari petir emas itu? Chu tiang e panik. Naga neraka petir emas sudah berada di tangan Long Chen. Long Chen menghadapi tekanan yang begitu besar, tetapi dia tetap tidak terpengaruh. Dia meletakkan 20 ribu kristal ilahi yang tersisa di alam void besar di telapak tangannya. Kemampuan Golden Thunder Hell Dragon untuk melahap kristal ilahi sangat kuat. Itu jauh lebih kuat daripada Little Gold. Long Chen bisa merasakan 20 ribu kristal ilahinya menyusut pada tingkat yang terlihat. Semuanya tersedot ke dalam perut Golden Thunder Hell Dragon yang seperti pusaran. Chu tiang e tidak dapat menahan diri lagi. Dia bergerak dan menuju ke arah Long Chen. Semua orang memandang Long Chen dengan iba. Long Chen hanya bisa mengabaikan nasihat Chu tiang e dan melakukan apa yang dia mau. Jika mereka berada di posisinya, mereka pasti sudah lama marah. Berikan padaku apa yang kau miliki, kata Chu tiang e, berdiri 10 meter di depan Long Chen. Long Chen tidak menjawab. Sebaliknya, ia terus memberi makan Golden Thunder Chast Dragon yang terkuras dengan kecepatan tinggi. Chu tiang e mengerutkan kening ketika ia merasakan kekuatan Golden Thunder Chast Dragon meningkat. Ini bukan kabar baik. Ini milikku. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu tidak punya hak untuk menggunakannya. Anehnya, Long Chen mengabaikan tekanan Chu tiang e. Saat dia berbicara, Long Chen mundur, matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Hari ini aku terjebak dalam perangkapmu. Aku tidak berhasil, tapi aku akan kembali suatu hari nanti, dan itu tidak akan lama. Maksudmu kau bisa melarikan diri? Chu tiang e bertingkah seolah-olah dia mendengar lelucon. Sejujurnya, hanya mereka yang telah mencapai tingkat ke-6 alam bela diri ilahi yang memenuhi syarat untuk melarikan diri darinya, dan mustahil bagi Long Chen untuk melakukannya. Hanya berdasarkan teknik melarikan dirimu tadi. Tanya Chu tiang e. Tidak, berdasarkan ini. Pada saat ini, tangan kiri Long Chen diangkat ke arah Chu tiang e. Di tengahnya, ada gambar emas naga dewa petir. Itu sangat menarik perhatian. Adapun batu netherward di belakang Long Chen, itu telah kehilangan semua kecemerlangannya dan berubah menjadi batu biasa. Chu tiang e punya firasat buruk. Dia jarang marah, tetapi hari ini, Long Chen berhasil membuatnya marah. Dia cukup baik hati untuk memberi Long Chen jalan keluar, tetapi orang itu sama sekali tidak menghargainya. Kekuatan mengerikan bangkit dari tangan kiri Long Chen. Saat ini, Long Chen memiliki total 20 ribu permata ilahi. Hampir semua kekayaan Ye Wu Xiang telah memasuki tubuh naga petir emas, dicerna dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Kekuatannya sebenarnya adalah kekuatan Long Chen. Secara umum, hanya ahli di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi dan diatasnya yang akan memiliki 20 hingga 30 ribu permata ilahi. Naga petir emas tidak diragukan lagi sangat mahal, tetapi itu sepadan untuk menyelamatkan hidupnya. Hari ini, Long Chen sudah tertipu. Ye Suan sama sekali belum keluar dari pagoda penindasan penjara Netterward, dan dia dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat, terutama para ahli seperti Chu Tiang e dan Su Xiaodi. Jika dia tidak memiliki kartu truf, Long Chen pasti akan mati di sini, seperti yang dikatakan Chu Tiang e. Titik baliknya adalah naga Golden Thunder Chess. Kau ingin mengambil nyawaku? Mengapa kau tidak bertanya pada benda di tanganku ini apakah ia setuju atau tidak? Petir emas melilit tubuh Long Chen dengan rapat. Jika memang begitu, Chu Tiang e tidak mau repot-repot berbicara dengan Long Chen lagi. Dia mengangkat lengannya, dan seberkas pedang keemas melesat keluar dari jari-jarinya ke arah Long Chen. Karena Chu Tiang e dikenal sebagai Dewa Pedang Hautian, pemahamannya tentang ilmu pedang secara alamiah sangat luar biasa. Ia telah mencapai tingkat ke-3 ilmu pedang, yang mendekati tingkat ke-4 ilmu pedang. Serangannya bisa 8 kali lebih kuat, yang sangat mengerikan. Selain itu, ia telah mengolah ilmu pedang sejak ia masih muda, jadi ia jauh lebih mahir dalam ilmu pedang daripada Long Chen. Mengingat kekuatannya, sinarki pedang emas ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bahkan jika Long Chen mengenakan sirah kekaisaran Neterward, dia masih dapat melukainya, dan bahkan menembus Long Chen. Dalam sekejap mata, seluruh dunia dipenuhi dengan aura pedang emas. Long Chen merasa bahkan jiwa bela diri Dewa miliknya pun ketakutan. Aura pedang itu langsung menuju dahi Long Chen. Jika aura itu membunuh Long Chen, aura itu juga akan menembus jiwa bela diri Dewa Long Chen, membunuhnya sepenuhnya. Jurus pertama Cu Tiang E adalah jurus mematikan. Pedang pemakan emas Ki, kakak senior benar-benar sangat menghargai anak ini. Su Xiaodi menatap Long Chen dengan arogan, matanya penuh dengan penghinaan. Pedang Ki membuat yang lain panik. Mereka tidak punya waktu untuk menghadapi Long Chen, dan hanya bisa mundur karena takut terkena pedang Ki. Waktunya telah tiba. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, dan bibirnya membentuk senyum dingin. Meskipun aku tidak berhasil hari ini, aku akan tetap memberimu hadiah yang luar biasa. Aku akan memastikan kau mengingatku. Namaku Long Chen. Saat pedang Ki emas turun, akhirnya ada beberapa gerakan di tangan kiri Long Chen. Raungan naga mengguncang langit dan bumi, dan bola petir emas menyelimuti Long Chen. Sebuah retakan besar terbuka di tangan kirinya, dan seekor naga petir emas purba muncul. Naga itu mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, lalu menerkam pedang Ki emas Cutiang E. Tubuh naga guntur neraka emas diselimuti oleh petir emas. Jika sebelumnya hanya untuk pamer, sekarang ia memiliki kekuatan yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, ia memiliki kekuatan 20 ribu kristal ilahi. Wajah semua orang berubah. Hal itu terutama berlaku bagi Cu Tiang E. Dia berdiri sangat dekat dengan naga itu, jadi dia tahu persis seberapa kuatnya naga itu. Itu adalah gabungan kekuatan 20 ribu kristal dewa, dan ketika meledak, seluruh kota prefektur diselimuti lautan cahaya kemasan. Petir kemasan menari-nari di sekitar kota, menyebabkan suara gemuruh bergema. Di bidang penglihatan Cu Tiang E, naga petir kegelapan emas merangkak keluar dari telapak tangan Long Chen dan langsung muncul di depannya. Begitu cepatnya sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Naga petir kegelapan emas awalnya adalah simbol kecepatan. Sekarang setelah memperoleh kekuatan, kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Cu Tiang E tidak bisa menghindarinya. Merasa. Pedang Ki pemakan emas sangat kuat, tetapi masih dilahap oleh naga petir emas milik Long Chen. Kekuatan 20 ribu kristal ilahi meletus, bergemuruh saat menerkam Cu Tiang E. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sementara Cu Tiang E masih melawan, naga petir emas telah melahapnya. Kakak senior. Su Siaudi menjadi pucat karena ketakutan, dan pikirannya menjadi kosong. Tepat saat dia hendak membantu, gelombang kejut dari naga petir emas menghantamnya dan membuatnya terpental. Long Chen sendiri tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan 20 ribu kristal ilahi cukup kuat untuk menghadapi Cu Tiang E. Dengan naga petir emas, selama Long Chen memiliki cukup kristal suci, dia bisa melancarkan serangan seperti ini. Tuan muda. Adapun yang lain, mereka hanya bisa berteriak kaget dan mundur. Pada saat yang sama, fakta bahwa Long Chen mampu melancarkan serangan seperti itu membuat semua orang semakin menghormatinya. Tidak heran dia berani melontarkan omong kosong seperti itu di depan Cu Tiang E. Ternyata dia punya kartu truf seperti ini. Lebih jauh lagi, sepertinya dia mendapatkannya tepat di depan Cu Tiang E. Mati. Naga neraka guntur emas membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan Cu Tiang E. Petir emas mencekiknya. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Rasanya seperti jutaan bila pedang telah turun ke tubuh Cu Tiang E dalam sekejap. Tangan dan kakinya disambar petir dan berubah menjadi debu. Selanjutnya, tubuh bagian bawahnya, lalu tubuh bagian atasnya. Wajah Cu Tiang E berubah karena kesakitan dan kekejaman. Aku harus membunuhnya. Long Chen mendesak naga-naga petir emas untuk melepaskan kekuatannya. Tak lama kemudian, tubuh Cu Tiang E telah digigit, hanya menyisakan kepalanya. Serangan seperti ini bahkan tidak bisa melukai kepalanya. Dia ahli dengan tubuh emas yang tak terkalahkan. Jika aku tidak bisa melukai kepalanya, aku tidak bisa membunuhnya. Long Chen adalah orang yang tegas. Cu Tiang E jelas tidak bisa dibunuh, dan naga petir emas telah menyerap 20 ribu kristal ilahi. Ia hampir habis, dan tidak bisa menyianyaiakannya lagi. Kalau tidak, ia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri di masa depan. Cu Tiang E dengan tegas menarik kembali serangannya, membiarkan Golden Lightning Nether Dragon kembali ke telapak tangannya. Pada saat itu, yang tersisa dari Cu Tiang E hanyalah kepalanya. Kepalanya menatap tajam ke arah Long Chen. Penampilannya yang halus telah terkoyak, hanya menyisakan bentuk binatang buasnya. Kau adalah orang pertama yang melukai tubuhku sejak aku mencapai alam bela diri ilahi tingkat ke-6, kata Cu Tiang E, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Kau akan segera tahu bahwa akulah yang telah membunuhmu. Long Chen tidak ingin berdebat dengan lawannya di saat kritis ini. Dia telah berusaha keras untuk melukai Cu Tiang E. Dalam kondisinya saat ini, Cu Tiang E tidak akan mampu mengejarnya, apalagi yang lain. Long Chen melepaskan darahnya dan pergi, meninggalkan kerumunan yang tercengang dan Neterward Square yang hancur. 1034 Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa rencana untuk menangkap Long Chen akan berakhir seperti ini. Tidak seorang pun tahu apa yang digunakan Long Chen pada akhirnya untuk mengalahkan Cu Tiang E, yang berada di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, hingga hanya kepalanya yang tersisa. Meskipun dikatakan bahwa ia memiliki tubuh emas tertinggi, itu tidak benar-benar abadi. Bahkan Cu Tiang E, dengan hanya kepalanya yang tersisa, ingin memulihkan tubuhnya sepenuhnya dan kemudian mengejar Long Chen mungkin akan memakan waktu cukup lama. Dan selama waktu ini, Long Chen telah meninggalkan jangkauan indera keilahiannya, jauh sekali. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa Cu Tiang E, seorang jenius super dari Istana Kaisar Dong dan seorang prajurit dalam daftar bakat, akan ditipu oleh Long Chen. Mata semua orang tampak kosong. Mereka menyaksikan kepergian Long Chen, dan tubuh Cu Tiang E mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mulai dari lehernya, lalu tubuhnya, lengannya, lalu pinggang dan kakinya, dan akhirnya kakinya. Ketika Cu Tiang E telah pulih sepenuhnya, tidak ada yang berani mendekatinya, karena bahkan Su Xiaodi dapat merasakan bahwa Cu Tiang E telah mengamuk. Dia, yang selalu menjadi kebanggaan surga, tidak pernah mengalami kemunduran seperti itu. Selain itu, dia selalu memperlakukan Long Chen sebagai junior, dan dia sedikit menyukai bakat, jadi dia merekomendasikan murid yang baik kepada gurunya, Kaisar Yuan, tetapi dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Cu Tiang E saat ini. Namun, tidak ada yang terburu-buru. Selama Yesuan masih di tangan mereka, pemuda yang menantang surga bernama Long Chen itu akan kembali suatu hari nanti. Pada saat itu, Cu Tiang E tidak akan berbelas kasihan padanya, juga tidak akan memberinya harapan. Dengan satu gerakan, Long Chen pasti akan mati, dan dia telah benar-benar menghabiskan kesabaran Cu Tiang E. Sebelum Long Chen tiba di kota prefektur Serene Hell Mansion, pemandangan seperti itu terjadi di wilayah kerajaan Miriat yang jauh. Ini adalah salah satu dari delapan belas daerah di bawah jurisdiksi Kekaisaran Dewa Iblis, kota prefektur dari Daerah Iblis Bumi. Daerah Iblis Bumi adalah salah satu dari lima daerah timur, dan merupakan salah satu kekuatan di Kekaisaran Dewa Iblis. Secara umum, Raja Kekaisaran Dewa Iblis akan mengirim kerabatnya yang paling terpercaya untuk memerintah lima daerah timur. Pangeran Penakluk Timur sebelumnya adalah Paman Bailan, tetapi dia sudah tua dan kultifasinya mulai menurun. Oleh karena itu, Pangeran Penakluk Timur saat ini digantikan oleh kandidat baru. Itu adalah Putri Bailan, Bai Suk Suwe. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah menjadi tokoh seperti Pangeran Penakluk dari timur. Di saat yang sama, dia sudah berkultifasi ke alam bela diri langit. Jenius seperti itu terkenal di seluruh kerajaan segudang. Setelah Wu Guangyu meninggal di makam purba, Su Suwe perlahan-lahan menjadi jenius nomor satu di kerajaan segudang melalui kerja kerasnya. Lingkaran cahaya seperti itu muncul di tubuh seorang wanita cantik. Dia memiliki banyak pengejar, tetapi dia, yang dengan sepenuh hati menekuni jalur bela diri, menolak semuanya. Dalam hal jalur bela diri dan temperamen, Su Suwe telah membuat kemajuan besar. Dia diam-diam bekerja keras untuk mengambil aliposisi Bailan di masa depan dan menggantikan Pengadilan Kekaisaran Dewa Iblis. Pengadilan Kekaisaran Dewa Iblis adalah salah satu dari dua negara terkuat di wilayah kerajaan segudang. Jika tidak ada penerus yang cocok dan kuat, bahkan Pengadilan Kekaisaran yang paling kuat pun akan jatuh suatu hari nanti. Hari itu, Bai Su Suwe duduk di istana yang luas. Ini adalah rumah Pangeran Penakluk Timur yang terkenal. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Hanya mereka yang memiliki status tinggi di lima daerah timur yang dapat masuk untuk membahas masalah politik dengan Pangeran Penakluk Timur. Semua orang tahu bahwa Bailan pasti akan menyerahkan tahta kepada Su Su Suwe di masa depan, dan gelar Pangeran Penakluk Timur hanya untuk Su Su Suwe agar memperoleh pengalaman. Di bawah manajemen Su Suwe, lima daerah timur menjadi seperti negara kecil. Saat ini, di Aula Utama Istana Pangeran Penakluk Timur, Su Su Suwe telah menangani berbagai hal yang terjadi di lima wilayah timur. Pengalamannya yang kaya telah melunakkan tekadnya, dan visinya juga menjadi jauh lebih luas. Setelah menangani urusan politik, dia bekerja sangat keras. Berikutnya adalah waktu untuk berkultivasi. Dia perlahan-lahan melakukan jurus tinju bela diri surga di tangannya. Dia dengan hati-hati menyelesaikan setiap gerakan. Dengan kemajuannya saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki level kedua atau bahkan ketiga alam bela diri surga. Ketika Longchen baru saja tiba di domen kekaisaran, dia telah berada di level itu. Waktu berlalu dengan cepat. Selama paru kedua malam itu, telinga Su Su Suwe bergerak. Sebuah suara kecil mengejutkannya. Dia, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Di bidang penglihatannya, ada anak panah hijau tua yang terbang cepat ke arahnya. Pada saat hidup dan mati itu, Su Suwe hanya bisa menghindar. Anak panah hijau tua itu melewati telinganya dan hampir menyentuh tubuhnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa panah hijau tua itu beracun. Seseorang ingin membunuhnya. Su Suwe tidak gugup. Dia sangat tenang. Dia melihat sekeliling. Memang, ada lima orang berpakaian hitam. Mereka datang dari segala arah. Begitu mereka masuk, mereka menyerang Su Suwe dengan ganas. Setiap serangan berakibat fatal. Jelas, mereka ingin membunuh Su Suwe. Kau dari istana pembasmi iblis, kan? Badut, kau ingin menggulingkan keluarga Bai. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Di antara lima orang yang mengelilinginya, ada dua orang di tingkat pertama alam bela diri surga. Mereka membentuk serangan penjepit. Su Suwe bertarung dengan sangat keras, tetapi dia tidak gugup. Dua orang di tingkat pertama alam bela diri surga tidak dapat membunuhnya. Pedang dewa teratai biru muncul di tangannya. Su Suwe bagaikan ikan di air. Di bawah serangan lima musuh, dia terampil dan tenang. Dua orang rendahan seperti mu pikir kau bisa membunuhku. Dia melambaikan pedang ilahi teratai biru. Dengan sangat cepat, di bawah serangan habis-habisan Su Suwe, tiga orang kultifator di tingkat ke sembilan alam bela diri bumi dibunuh oleh Su Su Suwe. Hanya dua kultifator di alam bela diri surga yang tersisa. Mereka sangat sulit dihadapi. Keduanya tidak pergi ke pemakaman kuno terakhir kali. Istana pembunuh iblis adalah kekuatan baru di Kekaisaran Iblis. Dari namanya saja, orang bisa tahu bahwa mereka ingin menggulingkan keluarga Bai. Pemimpinnya adalah seorang kultifator di tingkat kedua alam bela diri surga. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dua lainnya berada di alam bela diri surga. Mereka berdua adalah orang yang bertarung melawan Su Su Suwe. Aku penasaran apakah Chen Song datang atau tidak. Kalau dia datang, tamatlah riwayatku. Su Su Suwe memiliki kekhawatiran itu di dalam hatinya. Jika mereka semua datang, itu berarti istana pembunuh iblis akan keluar dengan kekuatan penuh untuk membunuhnya di buayan. Tepat saat pikiran itu muncul di kepala Su Su Suwe, tawa tiba-tiba terdengar dari atap. Su Su Suwe buru-buru mengangkat kepalanya. Benar saja, di sana berdiri seorang pria jangkung bermata satu. Dia menatap Su Su Suwe dengan ekspresi garang. Wanita yang cantik sekali. Otak Bailan pasti sudah kebanjiran air. Berani-beraninya dia menempatkan putri secantik itu di wilayahku, Chen Song. Waktu itu, dia menusuk mataku. Malam ini, aku akan menusuk tubuh putrinya. Bukan hanya aku, saudara-saudaraku juga akan datang. Hanya dengan begitu aku akan layak untuk Bailan. Aku telah memberinya begitu banyak menantu tanpa imbalan apapun. Setelah berbicara, Chen Song menatap sosok anggun Su Su Suwe dan tertawa. Payudara itu, pantat itu, ketika dicubit, ketika saling beradu, akan terasa sangat kuat. Dan bibir merahmu itu, tidak boleh disiasiakan. Pada saat yang sama kau bisa berteriak, kau harus melayani saudara-saudaramu. Melihat Su Su Suwe, dia teringat akan permusuhan antara dirinya dan Bailan. Akhirnya, dia punya tempat untuk melampiaskannya. Su Suwe begitu cantik, dan sosoknya begitu anggun. Chen Song perlahan mendarat di tanah. Matanya berwarna merah darah. Dia berjalan menuju Su Su Suwe selangkah demi selangkah. Domainnya di lapisan Tianqi tingkat kedua sangat menindas Su Suwe. Kemampuan bertarung Su Suwe semakin terpengaruh. Meskipun dia memiliki tratecian ilahi, dia menjadi semakin kuat. Pada saat itu, Su Suwe benar-benar panik. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang istana pembasmi iblis akan begitu gila hingga menyerangnya. Memikirkan apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa melawan mereka, wajah Su Suwe menjadi pucat pasi. Aduh! Salah satu prajurit melihat kekosongan dan meninju perut bagian bawah Su Su Suwe. Su Suwe memuntahkan setegup darah dan mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke tanah. Namun, meskipun begitu, dia telah kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya. Guncangan dan luka membuatnya merasa dua kali lipat takut. Pergi ke neraka. Kau begitu kejam pada gadis kecilku yang cantik. Hati-hati, dia akan mencabikmu menjadi dua. Censong menendang kultifator yang menyerang dan memarahinya sambil tersenyum. Kultifator itu adalah orang yang selalu mengiakan dan berkata dengan kasar, aku tidak peduli jika aku mati jika aku bisa tidur dengan wanita cantik seperti itu, apalagi jika aku terbelah dua. Benar sekali. Si cantik seperti itu, Putri Bailan, dan si jenius termuda di miriat Kingdoms Domain, seharusnya disukai oleh setiap saudara di Istana Pembasmi Iblis. Hanya dengan begitu, dia layak mendapatkan kebencian antara kita dan Bailan. Bukankah begitu, semuanya? Censong tersenyum jahat dan berjalan menuju Susue. Susue menggertakkan giginya pelan. Keputus asaan tampak di matanya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Pada saat itu, terate biru suci di tangannya perlahan menekan lehernya yang seputih salju. Hem. Censong menghentikan langkahnya, lalu tersenyum dan berkata, kau ingin bunuh diri di hadapanku, kan? Tentu saja, kau bisa berhasil, tetapi meskipun itu adalah mayat yang begitu cantik dan hangat, kami tidak akan menyianyiakannya. Jadi kau mengerti? Susue tidak menyangka bahwa sekelompok orang ini akan begitu bejat dan gila. Hal ini membuatnya putus asa. Di saat-saat terakhir, dia hanya memikirkan satu orang. Melihat tiga orang jahat yang mendekatinya, Susue tersenyum getir dalam hatinya. Andai saja dia ada di sini. Seperti yang kuduga, hatiku masih lemah. Dia, yang dibicarakannya tentu saja Longchen. Selama dia di sini, tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Di matanya, ketiga orang ini mungkin karakter yang tidak penting. Menatap lekat-lekat payudara Susue yang mengjulang tinggi, jantung Chen Song terasa panas. Selangkangannya sudah bereaksi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menerkam ke arah Susue. 1035 Jika kau begitu menjijikkan, aku tidak akan meninggalkan mayat utuh. Kata-kata ini keluar dari hati Susue. Apapun yang terjadi, dia tidak akan dipermalukan. Namun, dia tidak rela mati seperti ini, dan mati dengan sangat menyedihkan. Jika dia ada di sisiku, aku. Entah mengapa, saat ini dia tidak memikirkan bailan. Pikirannya dipenuhi dengan sosok Longchen. Sepertinya di bawah lengannya yang kuat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia memegang terate hijau di tangannya rat-rat, bersiap untuk langkah terakhir. Dia sudah mencium bau busuk dari tubuh orang lain. Susue memejamkan mata dan menggerakkan terate hijau di tangannya. Pada saat kritis ini, cahaya putih yang kuat menembus mata Susue yang tertutup. Dia memiliki firasat bahwa cahaya putih ini jelas bukan berasal dari Chen Song, tetapi orang lain. Karena itu, dia buru-buru menghentikan pedang panjang di tangannya dan melihat keluar. Di pintu masuk rumah pangeran penakluk timur, cahaya putih terang masuk. Pintu aula utama terbuka perlahan. Suksue bukan satu-satunya yang membuka matanya. Chen Song dan dua orang lainnya juga tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya menatap kosong keluar. Pada saat ini, pintu terbuka. Dalam cahaya putih, seorang gadis bergaun putih berjalan masuk seperti peri yang turun dari langit. Penampilan gadis itu putih bersih dan sempurna, seperti peri dari mitos. Tidak ada satupun cacat yang terlihat. Temperamennya tidak seperti dunia lain dan ekspresinya tenang. Di bahunya, ada kupu-kupu cantik dengan sembilan warna. Semua orang tercengang. Sangat cantik, jika Suksue dikatakan sebagai kecantikan fana yang membangkitkan hasrat mereka, maka ketika mereka melihat gadis ini, semua hasrat di hati mereka lenyap. Rasa rendah diri yang mendalam muncul di hati mereka. Seolah-olah mereka melihat penguasa dunia. Tentu saja, ini hanya ilusi sesaat. Ketika mereka bereaksi, mulut mereka sudah kering, dan gadis di depan mereka adalah mata air yang jernih. Sangat cantik, Suksue tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun dia tahu dia tidak buruk, dan penampilannya tidak jauh berbeda, temperamen orang lain tidak dapat ditiru apapun yang terjadi. Dewi yang tinggi dan perkasa itu bagaikan seorang dewa. Suksue dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Kedatangan gadis ini seperti mimpi. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Bagi Chensong, mereka terlahir sebagai pengkhianat. Awalnya mereka ingin memberontak terhadap Bailan dan menghancurkan Suksue, tetapi ketika mereka melihat gadis ini, tujuan mereka berubah. Mereka semua melanggar hukum. Jika mereka bisa menaklukkan gadis ini, lalu apa yang perlu ditakutkan di dunia ini? Ketiganya saling berpandangan, dan tanpa berkata apa-apa, mereka menerkam ke arah gadis berpakaian putih itu. Hmm. Gadis muda itu hanya menatap Suksue dengan senyum damai di wajahnya. Kupu-kupu kecil di bahunya tampak marah. Dengan kepakan sayapnya, Chensong dan dua lainnya berubah menjadi tiga babi gemuk, berlari ke arah gadis muda itu dengan keempat kakinya. Hmm. Baru pada saat itulah kupu-kupu kecil mengeluarkan dengungan puas. Awalnya, Chensong dan dua orang lainnya menyerang ke depan, tetapi sekarang dia merangkak. Pada saat Chensong dan dua orang lainnya bereaksi, mereka melihat bahwa Chensong telah berubah menjadi babi gemuk besar dengan tubuh penuh lemak. Untuk sesaat, mereka bertiga hampir muntah darah dan mati. Mereka mengira itu hanya ilusi, tetapi fitur wajah, sentuhan, dan indera lainnya memberitahu mereka bahwa itu adalah kebenaran. Kami telah bertemu dengan seorang dewa. Pikiran mereka bertiga kosong. Keluarlah dari sini, atau aku akan mengubahmu menjadi babi panggang untuk makan malamku malam ini. Kupu-kupu kecil itu terbang di atas mereka. Seekor kupu-kupu ternyata dapat berbicara dengan sangat lancar, bahkan lebih lancar daripada binatang iblis tingkat raja. Dan jelas, kupu-kupu inilah yang mengubah mereka menjadi babi. Chensong dan dua orang lainnya putus asa. Mereka tahu bahwa mereka telah menyinggung dewa, jadi mereka segera berlutut dan memohon belas kasihan. Amarah kupu-kupu kecil itu pun memuncak. Dengan mengepakkan sayapnya, ketiga babi gemuk itu terbang ke udara. Su-sue melihat semua ini. Dia diam-diam mencubit dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Cahaya putih pada gadis di depannya berangsur-angsur menghilang. Dia tampak mirip dengan dirinya sendiri, seorang gadis yang sangat biasa, bukan yang disebut dewa di mata ketiganya. Dia tak terduga, terutama kupu-kupu kecil di bahunya, yang memiliki kemampuan untuk mengubah orang menjadi babi. Itu benar-benar ajaib. Keduanya saling memandang. Su-sue tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan sedikit kewaspadaan darinya. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menenangkan diri dan berkata, kamu, kamu di sini untukku. Lingki menatap Su-sue sebentar. Seperti yang diduga, bentuk tubuh Su-sue terlihat lebih baik daripada dirinya. Payudara dan pantatnya adalah tipe yang paling disukai pria. Wajahnya juga memiliki sedikit persona feminin. Hal ini membuat Lingki sedikit tertekan dan khawatir. Kupu-kupu kecil itu terbang di sekitar Su-sue dan berkata dengan arogan, apakah kamu Su-sue? Kami di sini untuk Su-sue. Ya, Su-sue mengangguk. Mereka memang ada di sini untuknya. Kupu-kupu kecil, kembalilah. Lingki melambaikan tangannya. Kupu-kupu kecil itu sedikit nakal. Su-sue adalah teman Longchen. Selama dia adalah temannya, Lingki tidak akan menyakitinya. Namun, Su-sue ini juga sangat cantik. Ini membuat Lingki sedikit cemburu. Ketika dia melihat Liu Yi di pengadilan Wushu Sage terakhir kali, dia merasa agak aneh. Namun, berpikir bahwa meskipun gadis itu menyukai Longchen, Longchen masih pergi mencarinya tanpa ragu-ragu, dia masih sangat senang. Kupu-kupu kecil itu tidak berani menentang perkataan Lingki, jadi dia bergumam dan kembali. Lingki kemudian berkata, Halo, ku dengar kau pergi ke pemakaman kuno. Ku dengar kau ada hubungan darah dengannya, jadi aku ingin bertanya, apakah kau tahu di mana dia sekarang? Siapa yang sedang kamu bicarakan? Su-sue bertanya dengan ragu, tetapi dia sudah punya jawaban di dalam hatinya. Hanya pria misterius itu, Longchen, yang akan berhubungan dengan gadis seperti itu. Longchen, kata Lingki lembut. Seperti yang diharapkan Su-sue, dia tampaknya mengerti banyak hal. Dia menatap Lingki dan menarik nafas dalam-dalam. Dia sangat berpikiran terbuka dan berkata, sepertinya kamu adalah orang yang selama ini dikejar Longchen. Tidak heran dia begitu pekerja keras. Dia dan aku dapat dianggap sebagai teman baik, tetapi kamu tidak perlu khawatir, tidak ada hubungan seperti itu di antara kita. Mengenai keberadaannya, ketika aku berada di pemakaman kuno, dia pergi ke domain berdaulat bersama beberapa orang dari ras iblis. Dia pergi ke sana untuk mencarimu, kan? Su-sue berkata banyak hal dalam satu tarikan nafas. Dia pergi ke Soverein Domain. Mata Lingki menjadi sedikit kabur saat dia memikirkannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Longchen benar-benar pergi ke tempat itu. Itu baru enam atau tujuh tahun. Ketika Longchen berkata bahwa dia akan menemuinya dalam sepuluh tahun, bahkan dia tidak memiliki banyak harapan. Sepuluh tahun benar-benar terlalu singkat, begitu singkatnya sehingga bisa diabaikan. Tidak banyak orang yang bisa tumbuh dari semut yang tidak penting hingga mereka bisa memasuki domain berdaulat dalam sepuluh tahun. Tapi Longchen melakukannya untuknya. Bagaimana mungkin Lingki tidak tersentuh oleh ini? Keduanya adalah dua orang yang berbeda. Sementara Longchen bekerja keras untuk memperbaiki dirinya, Lingki tidak lupa bahwa dia memiliki kesempatan untuk mengejar Longchen hari ini. Yang membuatnya paling bahagia adalah bahwa Longchen tidak melupakannya, dan dibandingkan dengan usahanya, Longchen jauh lebih pekerja keras. Inilah lelaki yang disukainya, lelaki yang membuatnya jatuh cinta. Memikirkan jalan yang ditempuhnya, hati Lingki terasa sakit. Dia rela menderita demi Longchen. Melihat air mata di mata Lingki, Susue mengerutkan bibirnya. Dia tahu bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Gadis ini layak dikejar Longchen. Setidaknya dia tidak sombong dan menunggu Longchen mengejarnya. Dia juga bekerja keras. Kakak Susue, bisakah kau ceritakan padaku apa yang terjadi padanya? Ceritakan semua yang kau tahu. Aku ingin tahu seberapa besar penderitaannya. Susue tidak bisa menolak gadis ini. Dia juga menyelamatkan hidupnya hari ini. Susue melambaikan tangannya dan keduanya sampai di atap yang tinggi. Setelah duduk, Susue menceritakan semuanya kepada Lingki setelah dia bertemu Longchen, sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kenangan indahnya. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Setelah itu, Susue tersenyum dan menatap lampu di kejauhan dengan ekspresi tenang. Dibandingkan sebelumnya, Lingki tidak banyak menangis. Dia menundukkan kepala dan memeluk lututnya. Setelah waktu yang lama, dia menenangkan diri dan berkata, jadi beginilah dia melewatinya. Sayang sekali aku tidak bisa menemaninya melewati jalan yang panjang ini. Keduanya sudah sangat akrab satu sama lain. Susue menepuk bahunya seperti seorang kakak perempuan dan berkata, ada seorang pria yang bisa bekerja keras untukmu. Kamu harus menghargainya dan melindunginya. Kamu tidak boleh membiarkannya terluka atau menderita lagi. Lingki mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Susue dengan matanya yang besar. Dia berkata, kakak Susue, aku tahu kamu juga menyukainya, kan? Susue agak terdiam. Hal ini tidak bisa disembunyikan. Hal itu terlihat dari sorot matanya saat berbicara tentang Longchen. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia tidak menatap mataku. Cintaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta di antara kalian, jadi kamu tidak perlu khawatir. Cari saja dia. Susue berdiri dan berkata. Kemudian, dia melompat turun dari atap. Di masa depan, jika kamu punya kesempatan, datanglah mengunjungiku bersamanya. Setelah itu, Susue mempercepat langkahnya dan kembali ke kamarnya. Dia menutup pintu dan menggertakkan giginya. Air matanya masih mengalir. Linky cemberut dan berkata dengan marah, orang ini benar-benar telah menyebabkan begitu banyak hutang emosional. Aku akan memberinya pelajaran. Setelah itu, dia berdiri. Pemakaman primordial seharusnya mengarah ke Neter Mansion. Akankah klan iblis membawanya ke wilayah Kekaisaran Desolate atau Neter Mansion? Jika itu wilayah Kekaisaran Desolate, maka itu akan merepotkan. 1036. Darah yang keluar berjarak 50 km dari jangkauan indera ilahi Cu Tiange. Jika Cu Tiange dalam kondisi sempurna, maka darah yang keluar dari Longchen mungkin lebih cepat darinya. Namun, Cu Tiange tidak lemah, dan hampir pasti bisa mengejarnya. Oleh karena itu, darah yang keluar dari Longchen tidak akan bisa lolos dari jangkauan indera ilahinya, kecuali Cu Tiange tidak bisa bergerak. Kekuatan 20 ribu permata ilahi sepenuhnya ditanamkan ke dalam naga guntur neraka emas. Itu dilepaskan pada saat kemarahan yang ekstrim. Longchen hampir menyelesaikan prestasi legendaris dan hampir mengambil nyawa Cu Tiange. Saat ini, Longchen hanyalah sosok yang tidak penting di wilayah Kekaisaran Timur. Cu Tiange, di sisi lain, adalah sosok yang luar biasa di antara puluhan miliar orang di seluruh wilayah Kekaisaran Timur. Dia adalah seorang jenius super yang hampir semua orang terkenal. Perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Namun, kepala Cu Tiange sangat keras. Longchen telah mengejutkannya, tetapi dia masih belum berhasil membunuhnya. Kekuatan naga neraka guntur emas adalah hal sekunder. Yang terpenting adalah Longchen telah mengejutkannya. Cu Tiange tidak menyangka dia akan mampu melancarkan serangan setingkat ini. Itu seperti seorang anak yang tiba-tiba memiliki kekuatan untuk membunuh orang dewasa dengan satu pukulan. Kekuatan satu permata ilahi mengandung energi yang tak terbatas, belum lagi Longchen telah memberinya 20 ribu permata ilahi. Secara umum, hanya kultifator di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi yang akan memiliki 20 ribu permata ilahi. Saat ini, lebih dari setengah dari 20 ribu permata ilahi telah digunakan. Untuk saat ini, Longchen tidak dapat melepaskan serangan tingkat ini kecuali dia memiliki lebih banyak permata ilahi. Dua naga suci di tubuhnya, naga setan bertanduk merah yang misterius, adalah senjata tempur Longchen, sementara naga neraka guntur emas di lengan kirinya adalah kartu truf Longchen. Tentu saja, Longchen membutuhkan cukup banyak permata suci. Kali ini, Longchen telah melarikan diri ribuan li jauhnya. Dia masih berada di dalam wilayah Serene Hell Mansion. Namun, tidak akan mudah bagi Cu Tiange untuk menemukannya. Selain itu, Cu Tiange tidak akan keluar dari kota prefektur. Kali ini, permusuhan antara Longchen dan Cu Tiange telah terjalin. Saat mereka bertemu lagi, Cu Tiange pasti tidak akan bersikap sopan. Longchen saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Cu Tiange. Longchen baru pulih sepenuhnya setelah menggoda sumo beberapa saat. Pertarungan dengan Longchen sangat berbahaya, tetapi dia selamat pada akhirnya. Selain itu, dia telah memperoleh naga neraka guntur emas. Saat ini, seekor naga guntur emas sedang berenang di sekitar organ, tulang, pembuluh darah, kulit Longchen dan sebagainya, terutama otot-otot di kakinya. Naga neraka guntur emas ini sedang menahan kecepatan Longchen. Longchen bisa merasakan kecepatannya meningkat setiap hari. Dari kesengsaraan api yang memakan dari tingkat kelima alam bela diri ilahi, dia telah mencapai kecepatan abnormal penguasa rumah neraka yang tenang. Pada akhirnya, dia telah membuat terobosan lain. Tubuhnya berada di tingkat ke enam alam bela diri ilahi, jadi kecepatannya juga telah mencapai tingkat ke enam alam bela diri ilahi. Dalam hal kecepatan, Longchen sudah dekat dengan level Cu Tiange. Di seluruh serene Hell Mansion, hanya Cu Tiange yang mampu mengejar Longchen. Naga neraka guntur emas memang merupakan simbol kecepatan. Seiring meningkatnya kekuatan Longchen dan ia memperoleh lebih banyak kristal ilahi, naga neraka guntur emas akan menggunakannya untuk melunakkan tubuh Longchen. Kecepatannya akan semakin meningkat. Yesuan berdiri di depan Longchen dan menyaksikan Longchen berkultivasi. Dia tahu bahwa pemuda ini sudah jauh melampauinya. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi dia, kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Dia adalah tipe orang yang dapat membunuhnya dalam sedetik. Dengan Scarlet Blutenhuang dan sebagainya, Longchen saat ini tidak lagi tampak seperti seorang prajurit di tingkat pertama alam bela diri ilahi. Namun pada kenyataannya, dia berada di level pertama alam bela diri ilahi. Selain kekuatan tempurnya, dia masih kurang dalam aspek lain dibandingkan dengan yang lain. Maafkan aku, kali ini aku tidak berhasil, Longchen sudah marah besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa Susi Audi akan memiliki tipu daya seperti itu, membuat Longchen mengira bahwa dia adalah Yesuan, itulah sebabnya dia gagal menyelamatkannya. Seharusnya aku yang minta maaf, aku tidak bisa berbuat banyak. Kali ini aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan aku sangat mengagumimu. Sayang sekali aku tidak punya kekuatan sepertimu. Akan ada. Longchen tersenyum dan melihat ke arah kota prefektur. Dia berkata, dengan kesadaran cutiangnya yang mengelilingi kita, tidak mungkin kita bisa menyelinap ke pagoda penekan penjara nether. Ini masalah besar. Alam bela diri ilahi benar-benar memiliki kesadaran, betapa mengerikannya. Akan sangat bagus jika kesadaran lawan tidak dapat mendeteksi saya. Memikirkan hal ini, Longchen menatap Kiten yang sedang bermain di samping. Yesuan juga menatapnya. Kalian berdua orang mesum, kenapa kalian melihat Tuhan Kiten? Ucap Kiten dengan arogan. Longchen mencubit bagian belakang leher Kiten dan mengangkatnya. Dia berkata, aku ingat kamu tampaknya mampu menghindari kesadaran mereka. Metode apa yang kamu gunakan? Anak kucing itu panik dan berkata, nak, ini adalah metode rahasiaku. Jangan mencoba hal-hal aneh, atau aku akan menghajarmu. Mata Longchen berbinar. Dia hanya mencoba. Dari apa yang dikatakan Kiten, dia tahu bahwa metode rahasianya bisa diajarkan. Jika tidak bisa diajarkan, dia tidak akan segugup itu. Keluarkan, kata Longchen dengan suara rendah. Tidak, aku lebih baik mati daripada menyerah, kata Kiten dengan gagah berani. Longchen mengeluarkan pisau dan menunjuk selangkangan Kiten. Dia berkata, pikirkanlah, sepuluh tarikan napas. Jika kamu tidak setuju, benda kecil milikmu ini akan hilang. Anak kucing itu cemas dan berkata dengan penuh kebencian, Longchen, dasar bajingan. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Ini hanyalah tubuh kecil dari iblis mimpi. Jika kamu memotongnya, paling-paling aku akan menggantinya dengan yang lain. Benarkah? Pisau Longchen terus menebas ke bawah. Sekarang, dia benar-benar ingin memenggal bayi kucing itu. Berhenti, aku akan mengajar, aku akan mengajar. Ketika bila pisau itu hendak menyentuh Kiten, dia akhirnya memohon belas kasihan. Hidungnya penuh air mata. Longchen tertawa. Dia tahu bahwa si kecil ini tidak punya nyali. Aku hanya bercanda denganmu. Kita bersaudara. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati tanpa keturunan? Longchen tertawa dan menatap Yesuan sambil tersenyum. Jika aku bisa mempelajari metodemu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelinap masuk, dan Longchen dapat membayangkan betapa berharganya metode rahasia Kiten ini. Indra ketuhanan seorang ahli di alam bela diri dewa menentukan banyak hal. Jika ada metode rahasia yang dapat menghindari indra ketuhanan orang lain, itu seperti menutupi mata orang lain, dan mereka hampir dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dalam jangkauan indra ketuhanan orang lain. Betapa berharganya metode rahasia ini sungguh tak terbayangkan. Dia tidak menyangka kalau Kiten mendapat hal sebaik itu. Metode rahasia ini adalah metode kultivasi mental unik dari binatang ilahi yang bereinkarnasi. Dengan metode rahasia ini, dewa ini dapat bergerak tanpa hambatan ke segala arah dan mendominasi empat lautan. Kemanapun dewa ini pergi, tidak seorang pun tahu. Di hadapan dewa ini, semua orang buta. Longchen tertawa dan berkata, Saat itu, kamu seharusnya menjadi pencuri kecil. Setiap hari, kamu menggunakan metode rahasia ini untuk melakukan beberapa hal kecil, kan? Aku tahu orang seperti apa kamu, jadi jangan menyombongkan diri di hadapanku. Anak kucing itu berkata dengan marah, Nak, kau tidak tahu apa-apa. Jangan belajar, atau berpura-pura menjadi cucu di hadapanku. Itu adalah metode rahasia yang sangat bagus. Longchen tidak ingin berselisih dengan pria kecil ini. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Oke, oke, kamu adalah penguasa yang tak terkalahkan. Sekarang ajari aku metode rahasia unikmu yang berharga. Lebih seperti itu. Kiten menganggup puas. Ia menatap langit yang luas dan berkata misterius, Metode rahasia ini disebut teknik napas ilahi. Saat Anda menggunakan teknik napas ilahi, Anda dapat melarikan diri dari persepsi indera ilahi Anda dan mengubahnya menjadi keheningan di dunia pihak lain. Kecuali pihak lain melihat Anda dengan mata mereka atau merasakan sesuatu yang lain, sangat sulit untuk menggunakan indera ilahi untuk mendeteksi Anda kecuali Anda sangat dekat. Teknik napas ilahi adalah metode yang menghususkan diri dalam menyembunyikan persepsi indera ilahi. Teknik napas ilahi. Namanya terdengar cukup bagus. Tidak semua orang bisa mempelajari teknik napas ilahi. Ini adalah teknik gerakan unikku. Namun, naga leluhur tahu segalanya. Selain kamu, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mempelajari teknik napas ilahi ini. Setelah selesai berbicara, Kiten membuka mulutnya sedikit. Sebuah bola cahaya putih keluar dari mulutnya dan mengalir ke ruang di antara kedua alis Longchen. Semuanya sudah ada di sini. Bangunlah. Setelah selesai berbicara, Kiten melompat kembali ke alam Taiksu dan tertidur. Longchen sedikit tersentuh. Dia tahu bahwa Kiten pasti sudah lama ingin memberikan ini padanya. Drama tadi hanya untuk meringankan suasana yang tertekan. Memikirkan hal ini, Longchen dan Ye Suan mengangguk. Kamu berlatih teknik nafas ilahi dengan baik. Aku akan kembali dulu. Ye Suan tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan Longchen untuk menyelamatkan Ye Suan. Oke. Setelah membawa Ye Suan kembali ke alam Taiksu, Longchen mulai merasakan bola cahaya di antara kedua alisnya yang diberikan Kiten kepadanya. Ini adalah metode untuk mempraktikkan teknik nafas ilahi. Teknik nafas ilahi sangat misterius dan mendalam. Bahasa yang digunakan tidak jelas dan seharusnya berasal dari era primordial. Namun, kemampuan pemahaman bawaan Longchen sangat kuat. Mungkin karena naga leluhur, dia bahkan dapat memahami arti bahasa kuno. Waktu berlalu dengan cepat saat Longchen membenamkan dirinya dalam kultivasi teknik nafas ilahi. Hari ketika dia berhasil mengolah teknik nafas ilahi akan menjadi hari ketika dia akan kembali ke kota prefektur. Ye Suan belum diselamatkan. Dia harus pergi ke kota prefektur. Dia juga harus menghadapi Cu Tiangnya lagi. Seorang pejuang seperti ini muncul di hadapan Longchen terlalu dini. Sangat sulit untuk menghadapinya. Untuk menghadapi seseorang seperti ini, Longchen tahu bahwa dia masih belum cukup baik. Bagaimanapun, Cu Tiangnya tidak hanya lebih tua darinya, tetapi sumber daya yang dimilikinya juga bukan sesuatu yang dapat ditandinginya. Waktu berlalu dengan cepat. Di kota prefektur Serene Spirits, setengah bulan telah berlalu. Longchen masih belum tiba. Pada saat ini, di aula utama kota prefektur, Cu Tiangnya berdiri di belakang dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Di bawahnya adalah para pejuang kuat lainnya dari prefektur Serene Spirits. Su Xiaodi ada di antara mereka. Melihat bahwa Cu Tiangnya belum pulih dari kekalahan hari itu, semua orang sedikit khawatir. Khususnya Su Xiaodi, berdiri di samping dengan malu-malu, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Cu Tiangnya tiba-tiba berbalik. 1037 Beberapa menit kemudian, para penguasa klan utama, Kaisar Dunia Bawah dari Pasukan Dunia Bawah, penguasa prefektur Dunia Bawah, dan para ahli dari Istana Kaisar Dong semuanya tiba di puncak tembok kota. Ini adalah tembok kota terbesar di prefektur tersebut, tingginya lebih dari 100 meter. Melihat ke bawah dari tembok, orang-orang di bawah hanya seukuran ibu jari. Sebuah menara gerbang kota yang sangat megah berdiri tegak. Menara gerbang kota itu sangat besar dan lebar. Hanya para ahli di tingkat keempat alam bela diri ilahi dan di atasnya yang memenuhi syarat untuk datang ke tempat ini. Pada saat ini, Cu Tiangnya berdiri di tepi menara, menatap hamparan pegunungan dan sungai di prefektur Dunia Bawah dalam diam. Kakak senior, Su Siaudi menjulurkan dadanya dan dengan hati-hati berjalan ke sisi Cu Tiangnya. Melihat bahwa Cu Tiangnya tidak menanggapi, dia menjadi berani dan dengan lembut menarik lengan Cu Tiangnya. Dia menggunakan daging dadanya yang lembut untuk menggosok lengannya dan menatap Cu Tiangnya dengan penuh harap, mencoba mendapatkan tanggapan darinya. Mati saja. Cu Tiangnya berbalik dan menatapnya dalam-dalam. Ada apa, saudaraku? Tanya Su Siaudi. Aku terobsesi dengan seni bela diri dan belum ingin menikah untuk saat ini. Aku menghargai kebaikanmu, tetapi sebaiknya kamu tidak terlalu dekat denganku karena bisa jadi orang akan bergosip. Itu tidak akan baik untukmu di masa depan. Ekspresi Su Siaudi berubah dan dia hampir menangis. Dia berkata dengan sedih, Kakak, kamu tidak menyukaiku dan menganggapku tidak cantik, tetapi aku yakin aku cantik. Mengapa? Apakah ada hal lain di hatimu? Cukup, Cu Tiangnya menyela dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Persaingan di Istana Kaisar dong sangat ketat. Aku hanya tidak ingin membuang-buang waktu satu sama lain. Mari kita bicarakan hal-hal ini saat kamu sudah dewasa. Aku, aku tidak akan membuang-buang waktumu. Cukup bagiku untuk melihatmu dari jauh, kata Su Siaudi. Cu Tiangnya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Kaisar Neraka Gawian telah membawa Yesuan. Semua orang berbalik dan melihat Yesuan dituntun oleh Gawian saat mereka berjalan menuju menara kota yang mengjulang tinggi. Dia adalah seorang wanita dengan gaun ungu, wajahnya tenang, penampilannya dingin, dan dia memancarkan rasa bangga. Dibandingkan dengan wajah kekanak-kanakan Su Siaudi, Yesuan adalah wanita dewasa dengan temperamen yang tidak dapat dibandingkan dengan Su Siaudi. Tidak ada luka di tubuh Yesuan, dan dia bahkan mengenakan netherworld imperial armor. Saat ini, itu hanya pakaian biasa. Namun, ada Leontin Biok putih bersih di dadanya. Saat dia bergerak, Leontin Biok itu memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti seluruh tubuhnya, sepenuhnya menekan energi ilahinya. Saat ini, Yesuan tidak berbeda dari gadis biasa, sama sekali tidak berdaya. Leontin Biok inilah yang digunakan Cu Tiangnya untuk memenjarakan Yesuan. Selama Leontin Biok itu ada di tubuhnya, Yesuan akan selalu dikurung oleh Cu Tiangnya. Mendengar langkah kaki Yesuan, Cu Tiangnya berbalik dan menatap wanita pendiam itu. Dia terkesan bahwa tempat kecil seperti kota prefektur dapat menghasilkan orang seperti itu, jadi dia tidak melakukan apapun pada Yesuan. Sejak awal, tujuannya selalu adalah harta karun galaksi darah merah, tetapi kemudian, dia menambahkan beberapa hal lagi, yaitu membunuh Long Chen. Cu Tiangnya menatap Yesuan sejenak dan berkata, Ku dengar kamu dekat dengan Sumo. Yesuan mengangkat kepalanya dan berkata, Aku tahu bahwa Long Chen telah membunuh Sumo, aku tidak perlu kau memberitahuku. Yesuan bukanlah orang yang tidak berperasaan. Lagipula, dia dan Sumo telah berteman selama bertahun-tahun. Jika dia ada di sana, dia mungkin akan meminta Long Chen untuk menunjukkan belas kasihan. Namun, dia mengenal Long Chen, dan Long Chen juga membenci Sumo, yang merupakan seorang pembohong. Jadi, bagi Yesuan, Long Chen akan lebih kejam lagi. Dasar wanita yang tidak berperasaan. Ku dengar kalian berdua sudah saling mencintai sejak lama, tetapi pada akhirnya, kalian memutuskan hubungan dengan pria yang sangat kalian cintai hanya demi pria kecil. Sungguh tidak tahu malu. Aku merasa kasihan pada Sumo. Su Xiaodi berkata dengan nada mengejek. Sumo adalah kerabat keluarga Sunya, dan dia merasa malu karena Sumo meninggal begitu saja. Yesuan menatapnya dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Meskipun gadis kecil ini kuat, dia tetaplah seorang anak kecil, dan anak yang nakal. Yesuan tidak perlu berdebat atau berdebat dengan seorang anak kecil. Wanita tak tahu malu. Sapi tua memakan rumput muda. Su Xiaodi melihat bahwa Yesuan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia terus berbicara. Yesuan menatap kekejauhan dan tidak mengatakan apapun. Dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Aku tidak percaya dia benar-benar kembali. Kakak seharusnya diselamatkan olehnya. Terakhir kali, dia tidak berhasil, tetapi dia membunuh Sumo dan melukai Cu Tiang. Orang ini akan kembali lagi. Inilah yang dikhawatirkan Yesuan. Kegigihan Longchen terkadang melampaui imajinasi semua orang. Dia adalah tipe orang yang tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Bagi saya, saya tidak tahu apakah itu sepadan. Lagipula, Anda akan mengejar seorang gadis. Yesuan samar-samar tahu tentang Longchen. Dia selalu memperlakukan Longchen dari sudut pandang seorang tetua, seorang saudari, atau seorang guru. Hubungannya dengan Longchen sangat sederhana, tidak seperti apa yang dipikirkan Su Xiaodi. Di mata Yesuan, tidak peduli seberapa menawan Longchen, dia hanyalah seorang adik laki-laki. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah aku sudah tepat sasaran? Su Xiaodi berjalan di sekitar Yesuan. Ketika dia bertarung melawan Yesuan, meskipun dia jauh lebih lemah darinya, dia tidak bisa langsung menjatuhkan Yesuan. Ditambah lagi, Yesuan memiliki temperamen yang tidak bisa dia capai, jadi dia diam-diam tidak menyukai wanita ini. Cu Tiangnya memandang Yesuan, dan dia merasa tidak nyaman. Wanita jalang, lebih baik kau jangan merayu si Kiongku, kalau tidak. Su Xiaodi mengumpat dalam hatinya. Pada saat itu, Cu Tiangnya berbicara. Berita tentang lokasimu akan menyebar ke seluruh serene Hell Mansion. Aku tidak percaya bocah itu bisa menahan diri. Terakhir kali, aku mengundangnya ke Istana Kaisar Dong, tetapi dia menolak. Kali ini, aku akan mengundangnya ke neraka. Kesabarannya telah habis karena Longchen. Jika bukan karena kecepatan Longchen, dia mungkin akan pergi mencari Longchen. Kali ini, jika Longchen memasuki jangkauan indera ilahinya, Longchen tidak akan bisa melarikan diri. Yesuan telah meramalkan bahwa dia akan melakukan hal ini. Kamu benar-benar malu dipaksa sampai sejauh ini oleh bocah ini. Kata-kata Yesuan sama sekali tidak sopan. Apa katamu? Su Xiaodi panik. Si Kiong kesayangannya bukanlah seseorang yang bisa diceramahi oleh seorang wanita. Tanpa berkata apa-apa lagi, Su Xiaodi melemparkan dirinya ke arah Yesuan. Mati saja, jangan bergerak. Pada saat ini, hati Cu Tiangnya bergetar saat dia melihat ke arah timur. Di arah itu, dia melihat seberkas cahaya seputih salju menuju ke arah mereka. Itu tampak seperti seberkas cahaya putih pedangki, dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Indera ketuhanan Cu Tiangnya kira-kira 50 km jauhnya, tetapi seberkas cahaya putih pedangki itu hanya berkedip sesat sebelum tepat berada di depan semua orang. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bahkan Su Xiaodi pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Ia menatap kosong ke arah energi pedang putih di hadapannya yang perlahan-lahan berevolusi menjadi dewi yang mampu menumbangkan semua makhluk hidup. Dia mengenakan gaun putih berkibar, ditutupi oleh kerudung ungu. Rambut hitamnya yang panjang seperti air terjun, memanjang sampai ke pantatnya yang sedikit terangkat. Di balik gaun panjang yang berkibar, sepasang kaki telanjang yang indah terlihat. Tangannya panjang dan ramping, seperti batu biok. Wajahnya tampak sedikit muda, mirip dengan Su Xiaodi, tetapi dia memiliki temperamen yang menyegarkan, temperamen alami yang tidak dimiliki Su Xiaodi. Mereka memiliki penampilan yang sama, tetapi dibandingkan dengan dewi yang turun dari langit ini, Su Xiaodi tampak seperti gadis desa. Cu Tiange langsung mengerti bahwa gadis dengan temperamen seperti itu hanya bisa dibina oleh tiga istana kekaisaran atau kaisar dari sembilan dunia besar di wilayah kekaisaran. Dwi ini tampak diselimuti kabut, sehingga orang-orang sulit melihat wajahnya dengan jelas. Dewi seperti itu seharusnya tidak muncul di tempat kecil seperti istana neraka yang tenang, jadi Cu Tiange merasa sangat aneh. Ketika mata gadis yang seperti dewi ini menyapu dirinya, Cu Tiange buru-buru menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan bertanya, saya Cu Tiange, murid pertama Kaisar Yuan yang terhormat dari Istana Kaisar Dong. Bolehkah saya tahu nama Anda? Tingkah lakunya sangat pantas dan sedikit gugup. Dari sini, terlihat betapa dia menghargai gadis ini. Su Xiaodi tercengang. Dia belum pernah melihat Cu Tiange bertingkah seperti kodok seumur hidupnya. Dia hanya bisa dikatakan sebagai dewi di langit. Pesonanya cukup untuk membuat Cu Tiange jatuh cinta padanya. Rasa cemburu dan benci membara dalam tubuh Su Xiaodi. Sebelumnya, Cu Tiange mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin memengaruhi kultifasinya karena masalah di antara mereka, jadi dia memilih untuk menjauhkan Su Xiaodi darinya. Namun sekarang, demi seorang gadis yang baru pertama kali ditemuinya, dia menentang apa yang dia katakan sebelumnya. Namun, Su Xiaodi tidak berani bergerak. Dia juga merasa bahwa gadis ini kemungkinan besar memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika Cu Tiange bertindak seperti ini, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Selain itu, jika dia bergerak saat ini, dia tidak akan mendapatkan cinta Cu Tiange. Su Xiaodi sangat jelas tentang hal-hal ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dari segi bentuk tubuh, dia jelas lebih mengesankan daripada gadis itu. Paling tidak, payudaranya lebih menarik daripada Su Xiaodi. Namun, ketika dia melihat gadis ini, dia masih merasa rendah diri dan secara alami merasa rendah diri. Seolah-olah semua pikiran batinnya dan semua keburukannya terekspos di bawah tatapan mata gadis itu yang murni. 1038 Dia jelas seseorang yang hanya bisa dilatih oleh pasukan teratas di tiga wilayah kekaisaran. Dia benar-benar mulia, tidak ingin memamerkan kekuatannya kepada yang lemah. Di mata Yesuan, kebangsawanan Su Xiaodi seperti orang kaya baru, tetapi kebangsawanan wanita muda ini berasal dari tulang belulangnya. Oleh karena itu, dia mempunyai kesan yang baik terhadap wanita muda ini. Di bahu wanita muda itu, ada seekor kupu-kupu sembilan warna yang mengepakkan sayapnya dengan lembut. Cu Tiange tercengang saat melihat kupu-kupu itu. Ia merasa seperti pernah melihat kupu-kupu ini di buku sebelumnya, tetapi ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya. Sembilan warna, merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, ungu, perak, dan emas. Apa kupu-kupu sembilan warna ini? Mengapa mereka tampak begitu misterius, seperti binatang purba dari sebuah buku? Cu Tiange terkejut. Bahkan jika wanita muda itu tidak menjawab pertanyaannya, dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun dia tidak mempercayainya, dia merasa bahwa dia dan wanita muda ini tidak berada di level yang sama. Pada saat ini, wanita muda itu tiba-tiba berbicara. Ini ibu kota Istana Hades yang tenang, kan? Aku punya pertanyaan, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang pria bernama Longchen? Suara lingki terdengar. Longchen. Semua orang yakin bahwa nama yang disebutkan wanita muda itu adalah Longchen. Mereka saling bertukar pandang, dan Ye Suan segera menyadari sesuatu. Tepat saat dia hendak berbicara, Leontine dioputi di depan dadanya memancarkan gelombang cahaya yang membekukan tubuhnya dan bahkan matanya. Ye Suan tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ini adalah perbuatan Cu Tiange. Setelah selesai, Cu Tiange dengan cepat berkata, Longchen, ada banyak orang bernama Longchen di dunia ini, tetapi aku belum pernah mendengarnya, setidaknya tidak di ibu kota. Cu Tiange telah menahan Ye Suan, dan Lingki dapat melihatnya. Namun, itu adalah urusan orang lain, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia sedang terburu-buru untuk menemukan Longchen, jadi dia tidak dapat ikut campur. Melihat bahwa wanita muda itu belum pernah melihat Longchen sebelumnya, dia berpikir dalam hati, Chen baru berada di Istana Hades yang tenang selama dua atau tiga tahun, kurasa dia belum datang ke ibu kota. Aku harus kembali ke pintu keluar dan mencarinya. Mungkin dia telah dibawa ke daerah Kekaisaran yang sunyi. Jika dia berada di wilayah Kekaisaran yang terpencil. Lingki memikirkannya dan memutuskan bahwa jika dia berada di daerah Kekaisaran yang terpencil, dia tetap akan pergi. Dia memang baik hati dan tidak tahu bahwa Cutiange dan yang lainnya sedang berbuat jahat, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak menyangka bahwa Cutiange akan berbohong padanya. Setelah selesai berbicara, Lingsi berbalik dan pergi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang putih dan langsung menghilang dari tempat ini. Nona, tanpa berkata apa-apa lagi, Cutiange juga berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan mengejar Lingsi. Namun, setelah mengejar lebih dari 50 kilometer, ia menemukan bahwa Lingsi telah menghilang tanpa jejak. Ia hanya bisa pergi dengan sedih, pikirannya sepenuhnya dipenuhi dengan gambaran Lingsi yang melayang di udara seperti peri. Siapa sebenarnya wanita ini? Dia mengendarai cahaya pedang. Mungkinkah dia dari Istana Kaisar Roh Pedang? Namun, jika orang dari Istana Kaisar Roh Pedang itu bepergian, dia pasti akan dikelilingi oleh banyak ahli. Tidak mungkin dia bepergian sendirian. Siapa dia? Mungkinkah dia dari Penjara Pedang Asura? Penjara Pedang Asura adalah salah satu dari sembilan alam, yang setenar alam iblis tertinggi. Orang-orang di sana semuanya mengolah pedang dawah haus darah, dan serangan mereka sangat kuat. Dalam pertarungan satu lawan satu, mereka bahkan lebih menakutkan daripada orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang. Penjara Pedang Asura adalah tempat tinggal sekelompok orang gila. Jika dia berasal dari tempat itu, maka wanita muda ini sangat menakutkan. Hati Cutiange dipenuhi dengan bayangan wanita muda berpakaian putih ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia, yang terobsesi dengan kultivasi, harus berada dalam situasi seperti itu. Baiklah, aku harus mencari tahu dari buku kuno mana kupu-kupu sembilan warna itu berasal. Memikirkan hal ini, minat Cutiange pun muncul. Dia memiliki sejumlah besar buku kuno di dalam cincin penyimpanannya, yang semuanya telah dia kumpulkan. Cutiange sangat tertarik mempelajari beberapa benda kuno, dan pengejarannya terhadap naga tidak kalah dari Yeh Wushang. Cutiange memikirkan sesuatu sebelum membolak-balik buku kuno. Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang seperti Nona Muda ini ada hubungannya dengan Long Chen. Aku mungkin salah dengar, atau itu orang dengan nama yang sama. Lagipula, dunia ini sangat besar. Ada ratusan ribu orang bernama Long Chen di wilayah Kekaisaran. Tapi kalau itu benar-benar dia, apa yang akan terjadi? Lingqi sudah pergi. Jika dia benar-benar mencari Long Chen, maka aku secara tidak sengaja telah menyelesaikan krisis besar. Jika memang begitu, ke mana perginya Nona Muda ini? Bagaimana dia bisa membantu Long Chen? Pada saat kritis, dia menghentikan Yesuan berbicara. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, Cutiange tahu betul betapa berbahayanya hal itu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana Long Chen itu berasal. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Dewi seperti itu? Ketika dia kembali ke menara kota, semua orang sudah menunggunya. Penguasa prefektur neraka yang tenang bertanya, Tuan Muda, di mana Nona Muda yang aneh itu? Dia pergi. Cutiange menjawab dengan santai, lalu duduk di tempat yang jauh dari Yesuan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah buku kuno dari cincin spasialnya. Yang lainnya saling memandang, tidak berani berbicara. Yesuan bisa bicara sekarang, tapi itu tidak ada gunanya. Wanita Muda itu tetap pergi. Namun, Yesuan tiba-tiba melihat harapan, dan senyum muncul di wajahnya. Long Chen, aku yakin Nona Muda itu sedang mencarinya. Aku tidak percaya dia mengalami kejadian seperti itu, dan dia bahkan tidak memberitahuku. Kurasa tidak ada seorang pun di tiga wilayah dan sembilan dunia yang dapat dibandingkan dengan gadis seperti dia. Jika dia cukup beruntung untuk bertemu dengannya, maka aku tidak akan punya masalah. Namun, Yesuan tidak bodoh. Untuk mendapatkan wanita muda seperti dia, Long Chen harus melalui banyak kesulitan. Tidak heran dia begitu ulet. Namun, masih ada celah di antara mereka. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia bisa berhasil pada akhirnya. Jika celah ini tidak terisi, maka tidak peduli seberapa besar mereka saling mencintai, akan sulit bagi mereka untuk bersama lagi. Ini adalah hukum dunia ini. Hanya yang kuat yang bisa memiliki wanita yang hebat. Jika tidak, akan ada berbagai macam kesulitan. Anak ini memang sulit diatur. Untungnya, nona muda ini tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Ketika Long Chen mengejarnya, dia juga mengejar Long Chen. Ini pasti yang disebut cinta. Yesuan sangat tersentuh oleh kata, cinta, tetapi setelah satu langkah yang salah, kata itu tidak akan menjadi miliknya lagi. Mungkin, bertahun-tahun kemudian, dia akan cukup beruntung untuk bertemu dengan seorang pria yang mencintainya lagi. Kakak senior, Su Xiaodi memutar pantat kecilnya yang kencang dan duduk di sebelah Cu Tiangé. Ekspresinya agak kaku, dan ada sedikit air mata di matanya. Dai, R, ada apa? Cu Tiangé tidak menutup bukunya. Dia terlalu bersemangat. Apa yang sedang kamu lihat? Tanya Su Xiaodi. Wanita muda tadi, ada seekor kupu-kupu di bahunya. Itu pasti binatang purba. Aku sedang mencari tahu apa itu. Dia lagi, Kakak senior, apakah kamu menyukainya? Su Xiaodi akhirnya tidak tahan lagi. Daging di bibirnya tiba-tiba diambil oleh orang lain. Bagaimana dia bisa menahan ini? Cu Tiangé tertegun. Ia berbalik dan menatap Su Xiaodi. Matanya menjadi gelap saat ia berkata, Xiaodi, jika kau terus bicara omong kosong, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Pergilah bermain sendiri. Ini sangat penting. Aku perlu memberitahu guruku bahwa seorang wanita muda datang ke istana neraka yang tenang. Jadi, aku perlu mencari informasi tentang kupu-kupu itu. Jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, Cu Tiangé berdiri dan pindah ke tempat yang lebih jauh. Di bawah kendali akal ilahinya, selama Long Chen datang, dia akan berhasil. Su Xiaodi tercengang. Ini adalah pertama kalinya Cu Tiangé memperlakukannya dengan kasar. Air mata mengalir di wajahnya. Su Xiaodi sangat marah. Dalam benaknya, alasan mengapa Cu Tiangé berbicara kepadanya seperti ini adalah karena dia menyukai gadis itu. Kalau tidak, mengapa dia begitu perhatian padanya? Beraninya kau menyentuh kekasihku. Kau sedang mencari kematian. Su Xiaodi berbalik dan menatap semua orang di belakangnya. Semakin dia melihat, semakin marah dia. Sekelompok sampah. Apa yang kalian lihat? Aku akan menghajar kalian sampai mati. Su Xiaodi meraung dan berlari menjauh. Dadanya bergetar, dan sepasang kelinci putih besar hampir keluar dari pakaiannya. Semua tetua menatapnya dengan iri. Mereka saling memandang. Tuhan muda pergi mempelajari buku-buku kuno. Nona Xiaodi melarikan diri. Jika Longchen datang sekarang, dengan kecepatannya, apakah kita bisa menghentikannya? Kata salah satu kaisar dunia bawah. Jangan remehkan Tuhan muda. Meskipun dia mempelajari buku-buku kuno, indra ketuhanannya seharusnya mampu menjangkau setidaknya 10 mil. Kita akan bergantian memeriksa keadaan sekitar. Begitu ada yang muncul, kita akan segera melapor. Perintah penguasa Istana Neraka yang tenang. Ya, mereka menganggup dan dengan hati-hati mengelilingi Yesuan. Yesuan tidak bisa menahan tawa. Tidakkah kau pikir lucu bahwa kau begitu berhati-hati terhadap seorang pendekar di alam dewa bela diri tingkat pertama? Longchen bukanlah seorang pendekar biasa di tingkat pertama alam bela diri dewa. Bahkan sumo pun tewas di tangannya. Jika kita meremehkannya, kita hanya akan mati dengan lebih menyedihkan. Kata Yang Yufan. Naga guntur emas milik Longchen benar-benar membuat mereka takut. Yesuan tahu bahwa Longchen telah tumbuh sampai tingkat yang membuat orang tua ini begitu khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, Yesuan sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, para penguasa Istana Hadesroh masih dengan hati-hati memeriksa keadaan sekitar dengan indera ketuhanan mereka. Cu Tiange berada di sudut tembok kota, membaca sejumlah besar informasi tanpa bergerak. Adapun Su Xiaodi, dia sangat marah sehingga tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Longchen masih belum bergerak. Haruskah kita melakukan sesuatu yang kuat? Gao Yan menatap Yesuan dan berbisik di telinga Yang Yufan. Mungkin, tapi biarlah Tuan Muda yang memutuskan. Aku akan meminta pendapatnya. Yang Yufan berjalan mendekat. Jaraknya 200 meter. Jika dia berlari dengan kecepatan penuh, dia bisa menempuhnya dalam sekejap. 1039. Longchen telah menunggu cukup lama. Cu Tiange agak jauh, dan Su Xiaodi juga tidak ada di sana. Ini adalah waktu terbaik untuk menyelamatkan Yesuan. Secara kebetulan, Yang Yufan, penjaga terkuat Yesuan, telah pergi sementara. Hal ini membuat Longchen semakin percaya diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Setelah lebih dari 10 hari, Longchen akhirnya mempelajari teknik nafas ilahi. Ini ada hubungannya dengan bakatnya yang menantang surga. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa memahami kata-kata yang diberikan Kiten kepada mereka. Namun, Longchen sangat mengenal kata-kata itu. Setelah menyerap sepersepuluh darah naga leluhur, ia memiliki kemampuan pemahaman yang hebat. Ini luar biasa. Teknik nafas ilahi memang sangat efektif. Longchen dapat merasakan bahwa semua ahli alam bela diri dewa yang hadir menggunakan indera ilahi mereka untuk memindai lingkungan sekitar dari waktu ke waktu. Bahkan Cutianghe melakukan hal yang sama. Alam Cutianghe luar biasa, dan ia dapat memperluas indera ilahinya hingga sepuluh mil jauhnya. Jika Longchen tidak memiliki teknik nafas ilahi, ia pasti sudah menemukannya sejak lama. Teknik nafas ilahi ini akan sangat membantu Longchen dalam pertempuran mendatang. Karena teknik nafas ilahi inilah Longchen berani mengambil risiko ini. Namun, ada satu hal yang tidak diduganya, Cutianghe benar-benar mengeluarkan Yesuan dari menara penekan penjara Netherworld. Hal ini memudahkan Longchen untuk menyelamatkannya, tetapi juga memudahkan Cutianghe untuk menemukannya. Pada saat itu, semuanya akan bergantung pada keberuntungannya. Ada pro dan kontra. Mempertahankan teknik nafas ilahi menghabiskan sebagian konsentrasi Longchen. Dia tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama, jadi ketika Yang Yufan pergi, dia tidak terlalu banyak berpikir dan bertindak tegas. Di bawah kendali naga guntur emas, kecepatan Longchen sekarang sebanding dengan tingkat ke-6 alam bela diri dewa. Dalam hal kekuatan fisik, Longchen mampu melawan begitu banyak ahli dari alam yang lebih tinggi darinya. Kekuatan fisiknya juga merupakan bagian besar dari alasan mengapa dia bisa melawan begitu banyak ahli dari alam yang lebih tinggi. Mengintai di samping, Longchen tiba-tiba bergerak dan bergegas di depan Yesuan. Para prajurit yang menjaga Yesuan terlalu mempercayai kesadaran ilahi mereka, dan mereka terlalu mempercayai Cu Tiang-e. Oleh karena itu, ketika Longchen muncul, mereka masih tidak bereaksi. Tanpa berkata apa-apa, Longchen menggunakan alam taiksu untuk menarik Yesuan. Dia tahu bahwa begitu Yesuan merasakan kekuatan ini, dia akan segera masuk. Namun, pada saat itu, sesuatu terjadi. Leontin Biok Putih muncul di depan dada Yesuan, menghalangi kekuatan alam ilusi besar Longchen. Leontin Biok Putih itu ada di tangan Cu Tiang-e. Cu Tiang-e, yang sedang membolak-balik beberapa buku kuno, tiba-tiba menggigil dan menatap Longchen dengan mata putihnya. Saya telah ditemukan. Longchen terkejut, tetapi dia tidak kehilangan kendali. Pada saat kritis itu, Blood Red Desolation muncul di tangan Longchen, dan ujung pedang yang tajam menusuk ke arah dada Yesuan. Blood Red Desolation adalah tanduk dari Blood Horn Demon Dragon, tidak memiliki peringkat apapun, dan ketajamannya jauh melampaui imajinasi Longchen. Longchen menggunakan semua kekuatannya, dan seperti yang dia duga, Leontin Biok Putih itu hancur. Ujung pedang berhenti di dada Yesuan. Chen panjang. Yesuan akhirnya menyadari keberadaan Longchen. Dia tidak tahu bagaimana Longchen bisa bersembunyi dari indera ketuhanan dan indera ketuhanan orang lain. Nafas ketuhanan Longchen berada di luar dugaan semua orang. Jika dia menggunakannya dengan baik, Longchen akan memiliki keuntungan besar dalam hal penyergapan. Ayo pergi. Setelah menghancurkan Leontin Biok Putih, Yesuan tidak lagi terkekang. Oleh karena itu, Longchen tidak mengatakan apa-apa dan langsung membawa Yesuan ke alam void besar. Detik berikutnya, dia menggunakan Blood Escape. Dengan kecepatannya saat ini, menggunakan Blood Escape akan sangat menakutkan. Seberkas cahaya darah menghilang di depan mata semua orang. Namun, Longchen sama sekali tidak merasa santai. Karena Leontin Biok Putih itu, Longchen telah memberitahu Cu Tiangnya terlalu dini, dan pada saat itu, Cu Tiangnya sudah mengejarnya. Saat dia menggunakan Blood Escape, Cu Tiangnya hampir berada tepat di depan Longchen. Dia adalah seorang pejuang sejati di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, seorang pejuang dengan tubuh emas tertinggi yang sempurna. Kecepatannya bukan hanya untuk pertunjukan, bahkan Longchen tidak akan mampu mengejarnya. Pada saat itu, Cu Tiangnya menggunakan akal ilahinya untuk memperluas 100 mil, sehingga Longchen tidak akan bisa melarikan diri. Seberkas cahaya kemasan mengejar seberkas cahaya merah darah. Yang lain ragu sejenak, tetapi mereka akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan segera mengikutinya. Su Xiaodi, yang tidak jauh dari sana, mungkin juga merasakan apa yang sedang terjadi, jadi dia mengikutinya dari belakang. Tidak ada yang menyangkap bahwa Longchen akan mampu menyelamatkan Yesuan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menangkap Longchen, dan Cu Tiangnya tidak akan membiarkan Longchen melarikan diri bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Apa yang sedang terjadi? Cu Tiangnya menyadari bahwa dia hanya bisa melihat Longchen dengan matanya, tetapi dia tidak bisa mendeteksi Longchen dengan indera ketuhanannya. Tidak heran Longchen bisa mendekatinya tanpa dia sadari. Cu Tiangnya ingin menjadi gila saat memikirkannya. Dia selalu bersikap sopan, tetapi sekarang, dia benar-benar dibuat gila oleh Longchen. Meskipun indera ketuhananmu tidak berguna, tetapi meskipun begitu, bisakah kau lepas dari kendaliku? Longchen, kau meremehkanku. Tubuhnya telah dihancurkan oleh naga petir emas milik Longchen sebelumnya, tetapi itu hanya bisa dikaitkan dengan kecerobohannya. Kekuatan sejati Cu Tiangnya sangat, sangat kuat. Seni melarikan diri dari darah menghabiskan energi ilahi. Seberapa cepat gerakannya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kecepatan tubuh fisik Longchen. Yang terpenting adalah energi ilahi. Kecepatannya saat ini, kecepatan seni melarikan diri dari darah, secara praktis sama dengan kecepatan sebenarnya milik Cu Tiangnya. Karena Lyontin Biok Putih itu, penyelamatan Longchen hari ini mengalami kecelakaan lagi. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah memastikan bahwa dia akan melakukan yang terbaik dan tidak membiarkan usahanya sia-sia. Memikirkan hal ini, Longchen menggertakkan giginya. Dia masih memiliki kesempatan bagus. Dengan teknik nafas, dia hanya perlu keluar dari pandangan Cu Tiangnya. Sayangnya, tidak mudah untuk menyingkirkan seorang kultifator di peringkat Kaisar, terutama karena Cu Tiangnya mempertaruhkan nyawanya. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelesaikan misinya. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi Longchen, dia akan menjadi bahan tertawaan saat kembali ke Istana Kaisar Dong. Melihat sinar cahaya berdarah di depannya hampir menghilang dari pandangannya, Cu Tiangnya tidak terburu-buru. Wajahnya menjadi sangat suram. Sayangnya, kamu masih tidak akan membiarkan dia pergi. Pada saat ini, Cu Tiangnya mengulurkan jari telunjuknya, dan di sana ada titik cahaya putih. Cahaya putih itu semakin membesar, dan secara bertahap berubah menjadi dua bola cahaya putih seukuran telapak tangan. Penjara pedang Taibai, pergi. Kedua bola putih itu saling terkait dan langsung melepaskan diri dari Cu Tiangnya. Dengan kecepatan hampir dua kali lipat kecepatan Cu Tiangnya, mereka dengan cepat mendekati Longchen. Longchen sudah bisa merasakan bahwa sesuatu dari Cu Tiangnya sedang menyerangnya. Itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu sudah mencapai sisi Longchen. Sebelum Longchen bisa memikirkan cara untuk mengatasinya, kedua bola itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi miliaran pedang kiputih. Mereka membentuk sangkar berbentuk pedang dengan diameter ratusan meter, benar-benar menjebak Longchen di dalamnya. Omong kosong. Longchen terpaksa menghentikan aliran darahnya. Pada saat ini, ia terperangkap dalam penjara yang terbuat dari pedang kiputih yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah penjara pedang Taibai milik Cu Tiangnya. Setiap sinar pedang kiputih memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari alam bela diri ilahi, dan cukup untuk mencabik-cabik Longchen. Jika Longchen bertabrakan dengan pedang kiputih yang berkedip-kedip, ia pasti akan hancur berkeping-keping. Longchen benar-benar yakin akan hal itu. Tiba-tiba, Tenhuang merah darah muncul di tangannya. Tanpa berkata apa-apa, Longchen mengaktifkannya. Pedang kip merah darah membentuk bola yang menghantam penjara pedang Taibai. Sayangnya, dengan kekuatan Longchen saat ini, bahkan jika dia menggunakan serangan tingkat ke-3 dari level ilahi, dia masih jauh dari tandingan Cu Tiangnya. Situasinya langsung menjadi sangat berbahaya. Longchen tahu bahwa kali ini, tanpa sejumlah besar kristal ilahi dan tanpa serangan naga neraka guntur emas, mereka bertiga pasti akan berada dalam bahaya. Cu Tiangnya saat ini tidak semudah itu ditipu seperti sebelumnya. Longchen masih ingat bahwa Yesuan, yang memperoleh tempat kedua, telah memperoleh 10.000 kristal ilahi. 10.000 kristal ilahi itu sudah cukup bagi Longchen dan Cu Tiangnya untuk bertarung sebentar. Namun, apakah 10.000 kristal ilahi itu masih ada? Cu Tiangnya tidak mengambil armor ke Kaisaran Meterward. Mungkinkah penjara kematian 9 kali lipat dan 10.000 kristal ilahi itu masih ada? Penjara kematian 9 kali lipat adalah keterampilan ilahi tingkat ke-7. Kemenangan Cu Tiangnya terjadi di Istana Kaisar Dong. Mungkin ada lebih banyak keterampilan ilahi tingkat ke-7, jadi wajar baginya untuk tidak tertarik pada keterampilan tersebut. Mengenai kristal ilahi, Cu Tiangnya memiliki semua yang dibutuhkannya. Aku punya cara untuk melindungi cincin penyimpananku agar tidak diambil orang, jadi 10.000 kristal suci itu masih ada di sana, Yesuan buru-buru menjawab ketika Longchen bertanya. Pada saat yang sama, dia memiliki sekitar 3.000 kristal ilahi miliknya sendiri. Ketika Longchen membutuhkannya, dia telah mengambil semuanya dan menempatkannya di alam void besar. Sekarang setelah mereka terjebak oleh penjara pedang putih besar, Longchen hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, sebelum Cu Tiangnya tiba, nagan raka guntur emas bergegas keluar dari lengan Longchen. Tubuhnya yang terbuat dari petir emas melingkari tubuh Longchen, melahap semua kristal ilahi yang telah diambil Longchen dari alam void besar. Nagan raka guntur emas menyerap kristal-kristal suci dengan sangat cepat. Meskipun tidak menyerap sebanyak yang terakhir kali, itu masih cukup untuk sedikit mengancam Cu Tiangnya. Itu seharusnya cukup untuk membuatnya sedikit waspada. Begitu nagan raka guntur emas menyelesaikan persiapannya, penjara pedang putih luas menyala dan sebuah sosok muncul 100 meter jauhnya dari Longchen. Sosok itu adalah Cu Tiangnya. Setelah menjebak Longchen, Cu Tiangnya tersenyum penuh pengertian. Orang yang aneh. Bahkan kesadaran ilahiku bisa lolos. Namun, di bawah penjara pedang putih besar, kecuali kau memiliki kekuatan penghancur di puncak alam bela diri ilahi tingkat ke-6, kau tidak akan bisa lolos. Penjara pedang putih besar berada di puncak keterampilan ilahi tingkat ke-6. Bahkan formasi pedang pembunuh dewa tidak bisa menghancurkannya. Ternyata itu adalah keterampilan ilahi tingkat ke-6. Longchen melihat sekeliling. Pedang ki putih yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan kecepatan tinggi di sekelilingnya. Jika dia mendekat sedikit saja, dia akan dicincang menjadi pasta daging oleh pedang ki putih. Kedua musuh bertemu di penjara pedang fast white. 1040. Lalu bagaimana kalau menggunakan naga ini? Tanya Longchen, wajahnya muram. Meskipun Cu Tiange belum menyerang, Longchen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ini adalah saat yang paling berbahaya. Jantungnya berdebar kencang. Jika dia melakukan satu kesalahan, nyawa tiga orang akan dipertaruhkan. Dia tidak bisa ceroboh. Saat ini, dia hanya bisa berharap sedikit peluang untuk bertahan hidup dalam menghadapi kematian. Ketika Longchen kembali dari hutan daerah hantu, Kiten berkata bahwa Longchen akan mati kali ini. Dia tidak menyangka itu benar. Saat ini, Longchen sedang menghadapi situasi kematian yang pasti. Putra surga yang sombong ini jauh lebih kuat darinya. Longchen telah bertemu lawan seperti itu terlalu dini. Level istana Kaisar dong bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi saat ini. Hanya saja dia telah memperoleh sesuatu dari sekte pembunuh dewa, dan Cu Tiange telah mendatanginya sendiri. Longchen telah bertemu begitu banyak lawan di sepanjang jalan, dan Cu Tiange adalah tipe orang yang benar-benar membuatnya merasa terancam. Mungkin kau bisa menggunakannya untuk menghancurkan penjara pedang Taibai, tapi aku bisa menggunakannya lagi. Bisakah kau menggunakannya lagi? Cu Tiange tertawa. Dia bisa melihat bahwa serangan naga petir emas yang digunakan Longchen bukanlah kekuatannya sendiri. Serangan itu telah menghabiskan banyak sumber daya, dan sudah sangat bagus untuk bisa menggunakannya sekali. Longchen juga menyadari hal ini. Apa yang harus saya lakukan? Cu Tiange tidak memberi dirinya waktu. Hatinya sedang kacau. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di benak Longchen. Dahulu kala, ketika Longchen menghadapi krisis yang fatal, sesosok putih muncul di depannya melalui kabut putih. Dialah yang telah menyelamatkan Longchen berkali-kali. Mereka saling bergantung, dan mereka hidup dan mati bersama. Dan kali ini, aku sangat dekat dengannya. Aku bahkan merasa dia ada di sampingku. Apakah aku akan mati seperti ini? Longchen sangat tidak rela. Jika ada seratus langkah, dia sudah mengambil 99 langkah. Dia tidak bisa mati di sini. Keinginannya untuk hidup membuat seluruh tubuhnya bergejolak. Matanya berubah menjadi merah darah, dan sisik merah perlahan-lahan muncul di tubuhnya. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi seorang prajurit naga. Ini disebabkan oleh kegembiraan Longchen. Naga petir emas berputar mengelilingi tubuh Longchen, menatap Cu Tiange seperti harimau yang sedang mengawasi mangsanya. Scarlet Blood Desolation di tangan Longchen juga memiliki siluet naga berwarna merah darah. Cu Tiange memiliki ilusi bahwa orang di depannya bukanlah manusia, tetapi naga yang melingkar. Kesombongan naga itu tampaknya berasal dari tulangnya. Longchen ini mampu memulihkan semua hal ini, termasuk Desolation. Apakah dia ada hubungannya dengan naga? Aku akan meninggalkannya dengan mayat utuh nanti. Alasan mengapa Cu Tiange tidak segera bergerak adalah karena Cu Tiange masih sedikit takut pada Golden Thunder Nether Dragon. Namun, dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Cu Tiange mencibir dan mendekati Longchen. Cu Tiange adalah seorang ahli pedang sejati. Pemahamannya tentang jalan pedang sudah mendekati lapisan keempat. Longchen tidak bisa bersaing dengan ahli seperti itu. Seranganmu tidak buruk, tapi sayang itu bukan milikmu. Pada saat yang sama, Cu Tiange juga memberikan tekanan mental pada Longchen. Namun, Longchen sama sekali tidak tergerak. Naga petir emas bergerak maju, mata emasnya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Tepat saat pertarungan hendak pecah, kata-kata Yesuan membuat pikiran Longchen menjadi kosong. Meskipun Longchen merasa bahwa Lingqi selalu berada di sisinya, melindunginya, dia tidak berpikir bahwa itu nyata. Itu hanya ilusi. Dia berpikir bahwa Lingqi pasti sedang menunggunya di Istana Kaisar Roh Pedang. Mungkin dia telah kehilangan semua harapan, atau mungkin dia telah melupakannya. Semua ini adalah hal-hal yang telah dipertimbangkan Longchen. Namun saat ini, Yesuan benar-benar memberitahunya. Longchen, ada berita yang harus kukatakan padamu. Berdiri di alam virtual agung, Yesuan menangis bahagia setelah bertemu kembali dengan Yesuan. Namun, situasinya masih belum optimis. Ada apa? Longchen tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Biarkan aku keluar dulu, dan kita bisa menghadapi Cu Tiang E bersama-sama. Aku akan mengenakan armor Kekaisaran Neterward, dan aku telah mempelajari sembilan neraka kematian. Jika aku bekerja sama denganmu, kita mungkin punya kesempatan. Yesuan punya pikirannya sendiri. Meskipun Longchen datang untuk menyelamatkannya, dia tidak ingin menunda hidup Longchen karena dia, karena ada seseorang yang mencarinya. Dari mata gadis kecil yang cemas dan penuh harap itu, Yesuan melihat apa yang ingin dilihatnya. Mungkin, itu adalah kebahagiaan. Jika dia harus menghancurkan kebahagiaan ini, itu akan lebih buruk daripada kematian. Yesuan memang sangat kuat, tetapi dia masih bukan lawan Cu Tiang E. Itu sama saja dengan tidak mau keluar. Longchen punya rencananya sendiri. Dia lebih suka sesuatu terjadi pada dirinya sendiri daripada orang lain. Jika dia mati, Kiten masih bisa membawa dua orang di Void Dragon Talisman dan pergi, tetapi yang lain tidak akan bisa. Oleh karena itu, dia tidak setuju dengan Yesuan, tetapi berkata, kamu harus bicara dulu. Aku punya cara untuk pergi. Saat ini, dia hanya bisa mencoba menipu Yesuan. Bagaimanapun, di dalam hatinya, dia adalah orang yang misterius. Yesuan tidak berdaya. Dia tahu bahwa masalah ini sangat penting bagi Longchen, dan tidak pantas untuk menggunakannya sebagai syarat agar dia pergi. Dia berkata dengan lugas, beberapa hari yang lalu, di tembok kota, seorang gadis tiba-tiba muncul. Dia sangat cantik, dan dia berkata bahwa dia sedang mencari seseorang bernama Longchen. Bahkan Cu Tiangnya sangat menghormatinya. Dari kecemasan dan kegembiraan di matanya, aku bisa tahu bahwa dia sangat ingin bertemu denganmu. Seorang gadis. Longchen awalnya bingung, lalu seperti tersambar petir. Meskipun deskripsi Yesuan sangat samar, dan kemungkinan besar gadis seperti itu sangat kuat, tetapi mungkin hanya ada satu orang di tiga wilayah kekaisaran yang mencari Longchen. Baik, se. Gadis ini membuat orang-orang merasa seperti bunga teratai putih, tenang dan manis, dan pada saat yang sama, dia sangat perhatian. Dia dapat berubah menjadi cahaya pedang putih. Hanya kekuatan teratas di tiga wilayah kekaisaran, atau tiga istana kekaisaran, atau kaisar dari sembilan dunia besar yang dapat menumbuhkan temperamen seperti itu. Jadi, kamu pasti tahu siapa dia, kan? Ketika Yesuan selesai berbicara, Longchen tidak mengatakan apa-apa. Seluruh tubuhnya linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bukan karena dia sedih, tetapi karena dia gembira. Xiao Xi. Perasaan lembut dan hangat itu begitu dekat dengannya. Longchen tahu bahwa dia masih di dekatnya, dia bahkan bisa mencium aroma harum di tubuhnya. Bau yang familiar ini, Longchen tidak akan pernah melupakannya, dia tidak akan pernah melupakan saat-saat ketika dia masih lemah, dan ketika dia berada di ambang kematian. Cinta semacam ini dibangun melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, kuat dan kokoh, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Sepanjang jalan, banyak orang telah jatuh cinta pada Longchen, tetapi Longchen masih mengejar lingki yang asli, karena ini. Bukan cuma aku yang berusaha menemuimu, tapi kamu juga berusaha menemukanku. Maaf, sepertinya aku terlalu sombong, kamu lebih pantas untuk aku kejar daripada yang kukira. Terkadang, Longchen merasa sedikit tersesat, bertanya-tanya apakah hal itu sepadan, tetapi dilihat dari apa yang terjadi hari ini, gadis seperti ini memang sepadan baginya untuk berjalan di tepi hidup dan mati berkali-kali hanya untuk melihatnya. Baru tujuh tahun berlalu sejak janji sepuluh tahun itu, tetapi tujuh tahun sudah cukup menyiksa. Tujuh tahun terasa seperti tujuh puluh tahun, tujuh ratus tahun, dan hari ini mungkin pertama kalinya mereka berdua begitu dekat satu sama lain. Saat dia mengulurkan tangannya, dia merasa seperti bisa menyentuh auranya. Longchen yakin bahwa lingki pasti merasakan hal yang sama. Dia menarik napas dalam-dalam, cu tiangnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan terus berjalan menuju Longchen. Namun, dia bisa merasakan bahwa Longchen tampaknya telah berubah. Sebelumnya, dia telah kehilangan keinginannya untuk bertarung, tetapi sekarang, dia tampak seperti orang gila yang berusaha sekuat tenaga. Orang yang ia dambakan siang dan malam berada tepat di depannya. Longchen sama sekali tidak boleh menyerah di saat-saat terakhir. Di dadanya, semangat juang yang membara menyala. Dari awal hingga sekarang, Longchen telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia tidak pernah segembira hari ini. Ia bisa merasakan garis keturunannya sendiri terbakar, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh, total satu miliar garis keturunan seperti naga sejati, bergerak di dalam tubuh Longchen. Energi asal ilahi darah naga melonjak dengan gila, dan jejak kekuatan sepenuhnya digali oleh Longchen dari kedalaman tubuhnya. Sebuah tekad yang mengejutkan meledak dari Longchen, aura berwarna darah yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tatapan mata Longchen menyebabkan cu tiangnya, yang berkali-kali lebih kuat darinya, berhenti di tempat. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak ini? Cu tiangnya menyipitkan matanya saat dia melihat Scarlet Blood Heaven Wastelen milik Longchen bergetar, seolah-olah bisa merasakan emosi Longchen. Dia mengeluarkan raungan naga saat sisik berwarna darah di tubuh Longchen menyebar untuk menutupi gagang Scarlet Blood Heaven Wastelen. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Longchen telah meningkat ke titik di mana tubuhnya akan meledak. Merasa. Raungan yang tampaknya telah tertahan selama jutaan tahun meletus dari Longchen. Di balik penampilannya yang jahat, hati Longchen dipenuhi kehangatan, tempat yang telah ia tinggalkan untuk Lingqi, seorang wanita yang telah ia bersumpah untuk cintai. Ini adalah rintangan terakhir, dan apapun yang terjadi, Longchen harus mengatasinya. Bahkan jika ia memiliki separuh kehidupan yang tersisa, ia akan melewatinya. Jika tidak, maka hidupnya akan gagal. Di bawah penjara pedang Taibai, itu adalah pertempuran paling penting dalam sejarah Longchen. Si kecil, jangan terburu-buru pergi. Tunggu aku. Kamu harus menungguku. Jauh di dalam hati Longchen, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit dan bumi yang dia harap dapat dirasakan oleh Lingqi. Anak ini gila, pikir Cu Tiangye. Untuk menghindari penundaan yang tidak perlu, Cu Tiangye memutuskan untuk bergerak. Jika dia tidak bergerak sekarang, dan Longchen muncul dengan beberapa trik lain, itu akan merepotkan. Ini adalah lawan paling ajaib yang pernah dia hadapi. Tapi ini sudah dimulai. Mata Longchen tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi. Di dalam alam Taiksu, Yesuan, Yesuan, dan Kiten semuanya menatap Longchen dengan kaget. Itu mengerikan. Ini adalah cuaca paling mengerikan yang pernah kulihat, kata Kiten dengan ekor di antara kedua kakinya, berkeringat deras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.